Ada tiga manusia surgawi yang mulia. Klan manusia surgawi benar-benar tidak bisa diremehkan. Mereka tidak mudah dihadapi. Zhang Fan duduk bersila di tengah awan. Senyum aneh muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia berbicara, angin kencang bertiup dan berkumpul dari segala arah, seolah-olah dia adalah inti pusaran air, melahap segalanya. Dia tiba-tiba menarik kembali pikiran yang dilepaskannya melalui kumpulan awan. Reaksi Yun Hua, Yun Yuan dan yang lainnya, gerakan aneh manusia di dunia awan, dan para dewa surgawi dari alam surga semuanya tampak mudah baginya. Hanya tiga dewa surgawi yang layak untuk diwaspadainya. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultifasi seorang Taois alam transformasi ilahi, dan mereka berbeda dari para kultifator alam transformasi ilahi biasa. Zhang Fan pernah berhubungan dengan para Taois alam transformasi ilahi sebelumnya. Dia tenggelam dalam perasaan aneh kumpulan awan yang menyebarkan pikirannya ke seluruh dunia, sehingga kultifasi tiga manusia surgawi mulia tidak dapat disembunyikan darinya. Sebelumnya, dia masih meremehkan kekuatan klan manusia surgawi. Dia tidak menyangka bahwa tiga dari lima yang mulia di masa lalu masih hidup. Dari ketiga Celestial Human Venerable ini, Zhang Fan tidak merasa tak terkalahkan dan menakutkan seperti Supreme Chang Feng dan Wise Wolf King. Namun, apapun yang terjadi, mereka telah selamat dari era yang mengerikan itu, sehingga kekuatan mereka dapat dibayangkan. Untungnya, pada saat ini, Zhang Fan tidak perlu menghadapi ketiga keberadaan yang menakutkan ini. Tepat saat ia memperlihatkan ekspresi gembira, seluruh dunia klutbul tengah mengalami perubahan. Ki lima warna tiba-tiba muncul di tanah dan mengembun di kehampaan. Ki itu ada di mana-mana dan menyelimuti tempat itu. Yang disebut dunia kolam awan adalah dunia yang dipadatkan dari jumlah ki awan yang tak terukur. Cahaya pekat yang dipantulkan oleh cahaya lima warna langsung menjadi satu-satunya warna di dunia. Selama seluruh proses, Zhang Fan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, hati awan yang didudukinya adalah sumber semua ini. Mudah untuk mengatakannya, karena dia ingin menggunakan kolam awan untuk mencapai alam transformasi ilahi, Zhang Fan tentu saja tidak bisa membenamkan pikirannya ke dalam hati awan sedikit demi sedikit seperti Sutong dan yang lainnya, perlahan-lahan berkomunikasi dan mencari tahu. Dia tidak punya banyak waktu. Begitu teknik pemecah batasan lima elemen yang tak tertandingi dilepaskan, ia menciptakan pemandangan menakjubkan langit dan bumi terbagi menjadi lima warna, dan itu juga membuatnya langsung memahami segalanya. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Ketika indera pertama Zhang Fan menyapu sekeliling, itu adalah kekuatan pemecah batasan lima elemen agung yang telah melewati Yun Xin. Jadi begitu. Sambil mendesah, Zhang Fan menahan kegembiraannya yang tak terlukiskan dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan menyapu udara di depannya. Teknik pemecah batasan lima elemen agung dapat menghemat waktu yang dibutuhkannya untuk berkomunikasi dengan Yun Qi, dan ia dapat langsung meminjam kekuatannya. Namun, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Kolam awan mengekstraksi kekuatan alam awan, seperti pusaran air sungai, danau, dan laut. Di antaranya, itu adalah jalur air yang menelan dan meludah, pusaran air yang paling sederhana. Kalau arahnya benar, air di sekitarnya akan mengalir ke pusaran air, kalau arahnya sebaliknya, ia akan seperti mata laut, yang menyemburkan air mata air. Yang menentukan apakah itu arah yang benar atau arah yang berlawanan adalah keseimbangan keberuntungan. Zhang Fan membawa empat kuali perunggu dan memiliki keberuntungan besar dari kehidupan sebelumnya. Selama ratusan tahun ini, tidak peduli apakah itu para pendahulu yang hebat atau para pahlawan yang ambisius dan kejam saat ini, tidak ada yang dapat menandinginya dalam hal keberuntungan. Bahkan jika dibandingkan dengan keberuntungan alam awan, dia memiliki keyakinan yang cukup dalam hatinya. Kalau bukan karena hal ini menyangkut keberhasilan atau kegagalan pembentukan jiwa dan dao besar umur panjang, perkataan Sutong tentang melemahkan keberuntungan alam awan demi memperoleh efek melemahkan keberuntungan alam awan, hanya akan disambut dengan senyuman, dan dia tidak akan memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya secara rincin. Melalui kekuatan Yunqi, ia dapat langsung mengguncang alam awan dari sumbernya dan menyebabkan lima provinsi awan besar di alam awan menderita bencana alam dan bencana buatan manusia yang tak berkesudahan. Secara alami, ia dapat mencapai efek melemahkan keberuntungan. Adapun kejahatan tiada akhir yang akan ditimbulkan oleh proses ini, dengan prasyarat besar dari roh primordialnya, apa artinya itu? Untungnya, Zhang Fan tidak perlu melakukan ini. Sejak dia mendengar hal itu dari mulut Sutong, dia telah membuat keputusannya. Saat Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menyapu kehampaan, seberkas cahaya bintang yang menyelaukan tiba-tiba muncul. Seolah-olah gerakannya telah menembus kehampaan dan menarik cahaya bintang dari alam luar. Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, Alkaid. Dari tujuh bintang, empat bintang pertama membentuk badan, yang disebut Kui, dan tiga bintang terakhir membentuk pegangan, yang disebut Diaw. Jika digabungkan menjadi satu, mereka membentuk bentuk sendok, yang menggantung tinggi di langit. Biduk. Sembilan bintang surgawi cahaya ilahi. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menyapu, dan bintang biduk pun muncul. Dia sendiri juga tampak tenggelam dalam keadaan misterius. Dao surgawi adil, dan dao manusia tidak memiliki emosi. Kemunculan tujuh bintang mendominasi hidup dan mati. Cahaya ilahi tujuh bintang berkumpul, dan keberuntungan serta umur panjang bertambah dan berkurang. Ketika cahaya ilahi sembilan bintang surgawi digunakan pada manusia, cahaya itu naik turun untuk keberuntungan dan umur panjang. Kekuatannya tak terbatas, dan sangat menakutkan bagi mereka yang memiliki kultivasi mendalam tetapi rentang hidup tidak mencukupi. Namun, aspek yang paling mengerikan ada di tempat lain. Swash. Bintang biduk berputar, melesat melintasi cakrawala. Seberkas cahaya bintang datang dari jauh, seolah turun dari langit berbintang yang liar. Dengan keagungan yang tak terukur, ia langsung menembus kehampaan dan menerobos jangkauan kumpulan awan. Pilar cahaya bintang yang tebal mula-mula menyapu kumpulan awan, lalu menyelimuti wilayah langit yang meluap, terus hingga menembus alam awan, lalu menyebar kehamparan yang tak berbatas, bagaikan hujan cahaya bintang yang menyelimuti seluruh dunia. Di bawah cahaya ilahi sembilan bintang surgawi ini, orang-orang biasa di awan mungkin hanya merasakan bahwa dunia telah jatuh ke dalam warna biru berbintang, dan selain itu, mereka tidak merasakan apapun lagi. Namun di hati para ahli itu, masalahnya berbeda. Perasaan seperti itu seakan-akan sesuatu yang sangat berharga tiba-tiba direnggut dari tubuh mereka. Mereka ingin mengambilnya kembali, tetapi bingung harus berbuat apa, dan hanya bisa mengulurkan tangan untuk menghirup udara. Di lima provinsi awan besar di alam awan, di alam liar, banyak sekali binatang awan yang kuat seperti harimau yang tiba-tiba mengintai mangsanya. Dalam sekejap, bulu kuduk mereka berdiri tegak, dan mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat sekeliling dengan waspada. Dari makhluk-makhluk kuat yang berada di puncak alam awan hingga tanaman-tanaman dan makhluk-makhluk lemah yang bergantung pada belas kasihan makhluk lain, mereka semua merasakan segala macam hal aneh turun. Ledakan Inilah runtuhnya gunung, dan lumpur serta pembatuan berubah menjadi banjir. Percikan Itulah derasnya arus sungai besar yang menerobos tanggulnya, perubahan naga air di tanah, serta perubahan gunung-gunung dan sungai-sungai dalam radius ribuan kilometer. Gemuruh Dengan gemuruh guntur, musim hujan berlanjut. Pada saat yang sama, mungkin hanya berjarak satu gunung, tetapi kering sepanjang tahun, dan tidak ada setetes air pun yang jatuh dari langit. Setelah cahaya bintang turun dari langit dan menyapu dunia, bencana alam dan buatan manusia yang tak terhitung jumlahnya meletus di berbagai bagian alam awan. Bencana alam dan bencana buatan manusia ini tidak secara sengaja dipicu oleh Zhang Fan. Hanya saja takdir telah dikurangi sampai batas tertentu, dan ancaman yang awalnya terkumpul kehilangan penekanannya dan meletus secara alami. Zhang Fan, yang mengendalikan sembilan bintang surgawi dan dengan sengaja memutus takdir dunia, mungkin bisa langsung menenggelamkan lima provinsi awan ke dalam lautan awan jika dia mau. Saat semua makhluk di awan panik dan bingung, cahaya bintang di tangan Zhang Fan berlumuran warna darah. Pada saat ini, di langit di atas kepalanya, bintang biduk masih bersinar. Sinar cahaya bintang terus-menerus menyapu keluar seiring dengan rotasi tujuh bintang, menyapu seluruh dunia. Saat cahaya bintang bersinar, warna merah darah samar-samar perlahan-lahan muncul di depannya. Warna merah darah ini tidak lain adalah takdir yang telah dipaksakan oleh cahaya ilahi sembilan bintang surgawi dari alam awan. Itu juga merupakan sumber kecemasan terus-menerus dari makhluk hidup di alam bawah. Ekspresi Zhang Fan tampak serius. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memetik cahaya bintang berwarna merah darah. Saat dia melakukan ini, dia memejamkan mata dan menenangkan hatinya untuk memahami. Secara tegas, cahaya bintang berwarna merah darah ini adalah takdir besar yang benar-benar telah bersentuhan dengan Zhang Fan. Keempat kuali perunggu yang diperolehnya sebelumnya telah secara langsung menambahkan pemeliharaan tertinggi ke dalam tubuhnya. Tidak ada bentuk fisik yang dapat dibicarakan sama sekali. Namun, kali ini berbeda. Takdir yang diekstraksi dan dilucuti oleh cahaya ilahi sembilan bintang surgawi berada di tangannya, seolah-olah dapat berubah menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Jika saja, bahkan dengan temperamen Zhang Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona saat ini. Hatinya gelisah, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan cahaya ilahi sembilan bintang surgawi di tangannya, selain tanah sembilan prefektur yang dilindungi oleh sumpah sembilan prefektur, dia secara praktis dapat menjarah takdir seluruh bagian dunia dan menjadikannya miliknya sendiri. Mungkin dalam waktu sekitar satu tahun, apa yang diperolehnya hanya setetes air di lautan jika dibandingkan dengan kuali perunggu. Namun, setelah waktu yang lama, semua itu akan terkumpul menjadi kengerian yang tak terbatas. Jika saja, Zhang Fan sendiri tidak menyadari bahwa matanya tanpa disadari telah diwarnai dengan lapisan warna merah darah, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kemauan yang gila. Jika saja, jika saja, jika saja, di langit, bintang biduk bergetar sedikit. Warna merah darah tampak samar di antara bintang-bintang, seolah-olah itu adalah proyeksi keinginan gila di dalam hatinya. Tidak, tidak, Zhang Fan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menarik diri dari cahaya bintang berwarna merah darah. Huf, 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 dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan suara napasnya yang berat terdengar dari jauh. Pada saat itu, dia mengepalkan tangannya seperti yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, seolah-olah dia ingin menempelkan masing-masing jarinya ke bagian tengah telapak tangannya. Setelah sekian lama, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, tatapan gila di matanya telah menghilang, dan dia telah mendapatkan kembali kejernihannya. Hampir saja. Zhang Fan menghela napas panjang, dan matanya penuh kengerian saat dia melihat cahaya bintang berwarna merah darah. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami ketakutan yang dimiliki aula bintang terhadap sembilan bintang surgawi di masa lalu. Jika cahaya ilahi sembilan bintang surgawi benar-benar menentang alam dan tidak memiliki efek samping, sekte nomor satu di dunia bukanlah sekte sembilan prefektur, tetapi aula bintang. Orang nomor satu di alam semesta bukanlah dewa sejati bumi, tetapi dewa bintang terhormat dari generasi manapun di aula bintang. Faktanya, aula bintang tidak pernah menjadi sekte nomor satu di dunia, dan orang nomor satu di alam semesta tidak pernah jatuh di pulau bintang. Alasannya sangat sederhana. Makanan yang tersedia di pasaran tidak seenak yang terlihat di permukaan. Buah apel kepiting tidak memiliki aroma, buah sat memiliki banyak duri, dan cahaya ilahi sembilan bintang surgawi tidak begitu sempurna. Kehendak yang telah dirampas secara paksa secara alami membawa aura pembunuh dan kebencian semua makhluk hidup. Aura pembunuh dan kebencian yang terjalin dalam takdir dapat dengan mudah memengaruhi keinginan seseorang. Dengan takdir dunia sebagai tubuh seseorang, seseorang bisa sukses dalam setiap usaha. Dengan kebencian dunia pada tubuh seseorang, seseorang juga bisa membuatnya gila sepenuhnya. Sayang sekali. Sambil mendesah, tatapan mata Zhang Fan tampak sangat tegas. Gemuruh. Dengan suara keras, Zhang Fan mengarahkan telapak tangannya ke bawah, dan cahaya bintang berwarna merah darah yang meleleh itu ditekan ke tanah oleh telapak tangannya, tanpa ada keraguan sedikitpun. 1162 Fiuh. Zhang Fan menghela napas panjang dan perlahan menarik telapak tangannya. Kalau saja ada orang yang dikenalnya ada di depannya, mereka pasti tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Sekarang, dahi Zhang Fan dipenuhi keringat berminyak, dan wajahnya sedikit pucat. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia, yang memiliki kultivasi yang begitu dalam, terlihat begitu malu. Itu sungguh berbahaya. Zhang Fan menyekadahinya, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Jika benar-benar mencapai titik itu, bahkan jika roh primordialku telah lengkap, apakah itu masih aku? Kalau saja dia tidak bisa menahan godaan tadi dan menyerap takdir berwarna darah ke dalam tubuhnya, takdir itu tidak akan memengaruhinya untuk sementara waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, takdir akan terjerat dengan kebencian hidup, jatuh ke dalam jalan iblis, dan kehilangan akal sehatnya. Itu semua bisa dibayangkan. Jika hari itu benar-benar tiba, maka akan lahir seorang raja iblis yang mampu menguasai alam semesta, merampok nasib langit dan bumi, serta memandang miliaran makhluk hidup sebagai semut. Sekalipun dia sama kuatnya dengan mantan dewa bumi sempurna nomor satu, akankah dia tetap Zhang Fan? Lagipula, bagaimana mungkin metode yang dapat menumbangkan dunia seperti itu tidak dihukum oleh langit dan bumi? Masih belum diketahui apakah dia benar-benar dapat mencapai alam itu. Untung saja, nasibku sangat baik. Kalau tidak, apakah aku bisa menahan godaan atau tidak? Masih belum pasti. Kegembiraan Zhang Fan bukan tanpa alasan. Semakin mendalam kultivasinya, semakin ia memahami pentingnya takdir. Jika dia tidak memiliki takdir besar kuali perunggu untuk melindunginya, apakah dia akan mengambil risiko menyerap takdir berwarna darah ke dalam tubuhnya masih belum diketahui? Coba pikirkan betapa kuatnya Earth Perfected Immortal, tetapi dia juga mati karena kelelahan karena takdir. Anda akan tahu betapa pentingnya takdir bagi orang-orang kuat selevel mereka. Gemuruh. 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 Tepat saat Zhang Fan merasa beruntung, seluruh dunia berguncang, seakan-akan ada naga bumi yang berputar di bawah tanah, gemetar tiada henti. Di tanah kolam awan, cahaya darah perlahan-lahan merembes keluar, seperti matahari yang menghangat, dan batu giyok itu mengeluarkan asap. Di mata Zhang Fan yang telah terbangun, cahaya bintang berwarna darah itu merupakan kentang panas, tetapi tidak sepenuhnya tidak berguna. Sejak dia membalikkan telapak tangannya dan mendorong energi takdir dari cahaya ilahi takdir bintang 9 surga ke dalam tanah, pengoperasian seluruh kumpulan awan segera menjadi 100 kali lebih kuat, seolah-olah pelumas telah ditambahkan ke dalamnya. Pohon willow yang ditanam tanpa sengaja akan tumbuh menjadi rindang. Zhang Fan tersenyum. Hasil ini diluar dugaannya. Awalnya, dia menggunakan 9 konstelasi surgawi untuk merebut nasib Yunzong, dan rencananya adalah untuk memudahkan Yunqi dalam mengekstrak kekuatan Yunzong dan membantunya mencapai dao. Sekarang dia telah menjarah keberuntungan karma dan menuangkannya ke dalam kolam awan, itu hanyalah tindakan biasa, tetapi memberikan efek langsung. Gemuruh. Seluruh kumpulan awan, dunia yang luas, tampaknya telah berubah menjadi pusaran air raksasa, dengan cepat melahap energi dunia, mengumpulkan, mengumpulkan. Seluruh proses seharusnya tidak secepat ini. Bagaimanapun, melemahnya Providence akan membutuhkan aliran kekuatan. Namun, dengan masuknya Providence, waktu berkurang seminimal mungkin. Huff, huff. Tiba-tiba, napas Zhang Fan sekeras deru angin, dan seluruh tubuhnya seolah ditopang oleh kekuatan tak terlihat saat ia perlahan melayang ke udara. Mengambang di udara ini bukan disebabkan oleh kekuatannya sendiri, juga bukan dukungan material. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang tiba-tiba turun ke tubuhnya dan menciptakan fenomena aneh. Di atas sembilan surga, dia seperti dewa abadi, bukan manusia. Dengan penampilan Zhang Fan saat ini, jika dia muncul di dunia manusia, hanya dengan kekuatan dan cahaya spiritual di sekelilingnya, itu sudah cukup untuk membuat manusia bodoh memujanya sebagai dewa. Pada saat itu, kekuatan material digunakan sebagai kekuatan, menyebar menjadi tirai, menutupi kulitnya seperti air yang mengalir, tetapi tidak diserap ke dalam tubuh Zhang Fan. Bukannya dia tidak mau, tetapi waktunya belum tepat. Huff! Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya ilahi di matanya bagaikan kilat, menyapu seluruh hutan belantara. Akhirnya tiba juga, penantianku tidak sia-sia. Di luar tepi danau awan, bayangan-bayangan yang mengepakkan sayapnya bagaikan burung-burung iblis dengan cepat mendekat. Di tanah, proyeksi dengan lebar sayap tidak kurang dari 10 kaki melintas seperti cahaya yang berkedip-kedip. Itu datang dari segala arah, dan targetnya sama, Yunqi, Zhang Fan. Awalnya aku ingin bertarung dengan kalian. Zhang Fan tersenyum. Tapi sekarang, tidak perlu. Ada lebih dari 100 makhluk surgawi, dan kebanyakan dari mereka adalah penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Kekuatan seperti itu akan mengguncang bumi dimanapun, dan tidak seorang pun dapat mengabaikannya. Tetapi di mata Zhang Fan saat itu, mereka bukan apa-apa. Pergi. Raungan yang terdengar seperti siulan pedang tiba-tiba bergema di danau awan. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan pedang meraung. Dunia yang penuh dengan teratai merah api dan naga ki pedang menutupi seluruh danau awan. Ilustrasi sejuta pedang. Di utara, selatan, timur, barat, dan tengah, lima pedang dewa berdiri seperti pilar yang menopang langit, dan lima binatang dewa meraung ke langit, menggemparkan dunia. Kalian semua keluar juga. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Karak, ah, wuuh. Dengan kilatan cahaya keemasan, api membakar langit, dan seekor burung iblis yang ditutupi bulu emas dengan bangga mengembangkan sayapnya. Ini perimoling. Muh, muuh. Ia memiliki tubuh yang besar, tanduk yang ganas, hidung yang mancung, dan ombak yang besar di laut. Ini adalah banteng ilahi penekan laut, banteng barbar. Berdecit, berderit, berderit. Diselimuti kehijauan, oasis yang sepi, keheningan yang mematikan berubah menjadi tanah yang subur. Seekor monyet hijau kecil mondar mandir di hutan, sesekali memperlihatkan pantatnya yang merah menyala, dan sosoknya melewati pepohonan hijau. Pesona kayu, biling. Wah, wah, wah. Keserakahan, kemarahan, dan obsesi, tiga bayi iblis, berubah antara nyata dan palsu, tidak dapat diprediksi. Tiga bayi iblis. Dengan lambayan lengan baju Zhang Fan, perimoling dan banteng barbar yang sering keluar untuk beristirahat, biling, dan bayi iblis pun terlepas, lalu berlarian bebas di lautan Kipedang. Yang paling penting adalah sosok tinggi yang berjalan keluar dari area Kipedang yang paling padat. Klon Pembudidaya Pedang Para pembudidaya pedang kuno tidak lebih dari itu. Kemanapun klon kultifator pedang itu lewat, aura pedang di langit akan mundur atau membungkuh. Dengan lambayan tangannya, kelima pedang dewa itu juga bergetar. Melihat kekuatan seperti itu, Zhang Fan langsung dipenuhi dengan kepahlawanan. Sejak jiwa baru lahirnya mencapai kesuksesan besar, dia telah menempatkan jiwa baru lahirnya yang kedua, jiwa baru lahir pedang, ke dalam klon kultifator pedang. Hingga hari ini, tanpa disadari Zhang Fan, kultifasinya telah mencapai kesuksesan besar. Seperti yang Zhang Fan katakan tanpa sengaja, para pendekar pedang kuno tidak lebih dari itu. Mereka sudah menjadi raja pedang, dan semua prajurit tunduk kepada mereka. Dengan munculnya klon pembudidaya pedang, berbagai binatang roh, bayi iblis, dan klon pembudidaya pedang bau awal semuanya mengambil posisi. Ada yang bersembunyi di tengah derasnya aliran Kipedang, ada pula yang duduk di lima penjuru, menggoyangkan pedang dewa untuk melepaskan Kipedang tajam. Kolam awan besar berubah menjadi susunan pembunuh pedang dalam sekejap. Niat membunuh yang tak terbatas menyelimuti langit dan bumi, dan pedang kitajam yang dapat menembus segalanya memenuhi segalanya. Di bawah lukisan sepuluh ribu pedang, segera setelah susunan pedang lima arah selesai, lebih dari seratus orang surgawi berkumpul dari segala arah. Boom, boom, boom. Di tengah ledakan keras yang terus-menerus, Kipedang yang patah tersebar ke segala arah, dan banyak celestial terpental, bulu-bulu mereka yang berantakan berserakan. Mereka tinggal selangkah lagi. Beberapa saat yang lalu, kolam awan itu sama sekali tidak berdaya, seolah-olah telah membuka pintu bagi pencuri. Pada saat berikutnya, kolam itu tidak dapat ditembus, dan di bawah pedang ki, kolam itu seperti api penyucian. Ini. Banyak makhluk surgawi yang memperlihatkan ekspresi ragu-ragu saat melayang di udara sejenak. Para celestial ini merupakan kekuatan penuh dari ras celestial, dan banyak di antara mereka yang tidak lemah. Mereka dengan mudah melihat melalui pedang ki yang bersilangan dan melihat sosok yang berdiri seperti pedang surgawi di titik terpadat dari pedang ki. Avatar Pembudidaya Pedang Pada saat ini, avatar kultifator pedang, pedang di tangannya, dan ki pedang di tubuhnya telah mencapai alam tertinggi dalam hidupnya. Bahkan kekuatan seluruh lukisan 10 ribu pedang telah terkumpul di tubuhnya. Belum lagi yang lainnya, hanya kekuatan serangan ini saja, bahkan Zhang Fan yang memiliki Earth Universe Slip pun tidak berani mengabaikannya, apalagi para celestial itu. Di bawah leluhur ras surgawi dan leluhur generasi pertama, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kekuatan avatar pembudidaya pedang. Di tengah kolam awan, Zhang Fan terbang semakin tinggi. Cahaya spiritual di sekujur tubuhnya sangat pekat, seperti gunung berapi yang sangat tidak stabil dan bisa meletus kapan saja. Menghadapi hal ini, ekspresi Zhang Fan tidak berubah, dan tatapannya dengan tenang menyapu. Tiba-tiba, tubuh para celestial di luar kolam awan menjadi dingin, seolah-olah mereka tiba-tiba jatuh ke dunia es dan salju. Sebenarnya sesuai rencana awalnya, dia akan melawan sendiri para celestial tersebut hingga kolam awan kembali berfungsi normal dan kekuatan di awan berkumpul. Periode waktu itu juga merupakan bahaya terakhir. Tanpa diduga, saat cahaya bintang berwarna darah dari takdir langit dan bumi memasuki kolam awan, seluruh prosesnya pun menjadi lebih cepat. Sekarang, para celestial itu bukan lagi ancaman di matanya. Tepatnya, sudah terlambat. Menyerang. Nenek moyang telah memerintahkan, bunuh. Di antara para celestial, seorang pria jangkung berteriak. Seolah-olah itu ajaib, para celestial yang awalnya ragu-ragu segera berhenti ragu-ragu dan menyerbu ke depan ketika mereka mendengar itu, terutama karena itu adalah perintah leluhur. Ledakan. Pohon. Pohon. Di tengah suara yang menggelegar, bulu-bulu yang berantakan, sayap yang robek, darah yang mengalir deras, dan kipedang yang hancur menjadi badai menjadi satu-satunya melodi di dunia. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam sekejap mata, sepuluh nafas. Ledakan. Banteng barbar itu terbang mundur. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya merah, dan cahaya spiritual dari teknik penyelamatan iblis kayu layu berkedip-kedip, menyembuhkan luka-lukanya. Karak. Peri moling berubah menjadi pelangi dan muncul. Ia menangis tanpa henti, merasa kasihan pada bulu-bulu yang jatuh karena panik. Formasi pedang lima arah yang belum selesai hampir runtuh. Jika bukan karena klon pembudidaya pedang itu memegang pedang di tangannya, para celestial secara tidak sadar akan mundur dan tidak berani menyerangnya secara langsung. Bagaimana mungkin kekuatan ras surgawi diremehkan? Hahaha. Menghadapi situasi seperti itu, Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Sambil tertawa, dia berdiri tegak di kehampaan dan melayang dengan mantap di udara, seolah-olah kakinya menginjak tanah. Layar langit kolam awan. Bangkit. Suara Zhang Fan bagaikan lonceng besar. Suaranya bergema di setiap sudut kolam awan dan setiap hembusan angin. Seolah-olah sembilan langit telah mengeluarkan dekrit. Ledakan. Dalam kehampaan, kekuatan tak terbatas muncul dari udara tipis dan menyapu kembali. Itu seperti layar langit yang mengisolasi bagian dalam dan luar kolam awan. Ah. Di tengah teriakan itu, semua celestial yang melangkah ke kolam awan terlempar. Mereka yang melangkah terlalu dalam bahkan hancur menjadi debu oleh kekuatan tak terlihat di tempat. Ini. Pemimpin tersembunyi dari celestial, celestial yang pertama kali meneriakan nama leluhur celestial yang mulia, menjadi pucat. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata apa-apa. 1163. Ini. Makhluk surgawi yang tinggi besar, yang merupakan pemimpin tersembunyi para makhluk surgawi, tercengang sejenak, seolah-olah hal yang paling luar biasa telah terjadi di hadapannya. Perasaan keakraban dan penindasan yang sangat aneh tiba-tiba menekan hatinya. Hanya dalam sekejap, batas Cloud Pool telah berubah drastis. Awalnya, tempat itu benar-benar tidak nyaman, tetapi kemudian, tempat itu dipenuhi dengan energi pedang. Tidak peduli apapun, tempat itu selalu menjadi lorong. Namun sekarang, kolam awan tampak sangat berbeda. Itu seperti lorong yang awalnya hanya bergelombang, tetapi tiba-tiba menjadi parit alami setelah batu pemecah naga diletakkan. Kekuatan yang melonjak itu mengembun menjadi substansi seperti kristal dan berubah menjadi tirai langit yang seperti gelombang dahsyat. Tirai itu perlahan-lahan menutup ke arah tengah dan menyelimuti kolam awan yang besar. Berbeda dengan tirai langit yang tertutup, gelombang udara yang terbungkus kekuatan besar terus menyebar ke segala arah. Bahkan ki langit dan bumi pun ikut terpancar. Makhluk surgawi yang tinggi itu membeku di tempat. Di sampingnya, ada gelombang besar ki spiritual yang dipaksa keluar dari langit, dan ada juga sesama makhluk surgawi yang mundur dengan panik seperti air pasang. Mereka yang berasal dari klan yang sama semuanya memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, tetapi hal ini tidak memengaruhi mereka. Seolah-olah mereka didorong oleh semacam kekuatan yang sangat besar, dan ketakutan di hati mereka menyebabkan mereka mundur dengan cepat. Makhluk surgawi yang tinggi itu mungkin tidak dapat memahami sejenak dari mana datangnya kekuatan yang tak tertandingi dan kekuatan yang hampir tak terbatas itu dan bagaimana kekuatan itu terkondensasi. Namun persepsinya sebagai pembangkit tenaga listrik generasi itu masih memberitahunya bahwa tirai langit ini mengandung teror yang tak terbatas. Oleh karena itu, ia menutup mata terhadap para makhluk surgawi lainnya yang mundur ketakutan, alih-alih memaksa mereka maju dengan gelar makhluk surgawi. Tirai langit kolam awan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benak sang makhluk surgawi yang tinggi itu dan ekspresinya berubah drastis seolah-olah dia teringat sesuatu. Kolam awan diaktifkan, dan kekuatan alam di awan berkumpul, membentuk tirai langit dan mengisolasinya. Jumlahnya 36. Inikah tirai langit kolam awan yang legendaris? Tubuh Celestial Beying yang tinggi itu bergetar hebat. Sebagai Celestial Beying tingkat tinggi, tentu saja dia mengetahui banyak rahasia yang bahkan Celestial Beying biasa di alam surga penuh tidak mengetahuinya, apalagi para kultifator di awan. Tirai langit kolam awan ini adalah salah satunya. Bukannya Tirai langit Cloud Lake tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah. Namun, setiap kali muncul, itu karena invasi asing yang kuat atau kelahiran generasi baru Dewa Transformasi Daolor. Kalau bukan karena kegembiraan yang besar, itu karena Dabai. Semua orang melakukan hal yang ekstrim, dan tidak pernah ada pengecualian. Dilihat dari situasi saat ini, tidak perlu lagi memikirkan tentang kegembiraan besar. Generasi terakhir dari Daolor tahap transformasi Dewa telah musnah dalam pertempuran sengit melawan alam Dewa Darah. Sejak saat itu, klan surgawi tidak lagi memiliki jenius heroik yang dapat menyentuh penghalang transendensi dunia umur panjang, dan menjadi pilar dukungan baru. Hal itu terbukti dari kenyataan bahwa inti sebenarnya dari Istana Deva, yakni lembah kecil dengan tiga pondok beratap jerami, belum pernah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah entah berapa tahun berlalu, orang dari klan Celestial yang dapat berfungsi sebagai penghalang tembok besar masih merupakan pahlawan heroik generasi pertama. Sungguh menyedihkan. Kesedihan jenis ini bahkan lebih besar daripada kesulitan reproduksi klan surgawi, jumlah mereka semakin berkurang setiap harinya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tabu yang tidak berani diumumkan oleh klan surgawi. Namun, pada saat ini, makhluk surgawi yang tinggi tiba-tiba memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis. Pendek kata, para makhluk surgawi yang mengetahui hal ini semuanya paham bahwa tirai langit Cloud Lake saat ini jelas tidak didirikan untuk klan surgawi. Lalu, musuh asing. Apakah mereka datang lagi? Wajah makhluk surgawi yang tinggi itu berubah pucat, dan dia diam-diam ketakutan. Setelah berjuang di ambang kematian di alam awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bersembunyi di istana surgawi di alam surga yang mengisi, generasi baru makhluk surgawi telah lama kehilangan kekuatan pendahulu mereka yang telah berpacu tanpa hambatan dan membunuh musuh-musuh yang kuat. Memikirkan musuh yang kuat, badai berdarah yang akan datang, dan pertempuran sengit yang akan terjadi di alam surga yang mengisi, surga terakhir, reaksi pertama makhluk surgawi yang tinggi itu bukanlah kegembiraan, juga bukan persiapan untuk pertempuran, tetapi takut, gemetaran. Makhluk surgawi yang tinggi itu memang gemetar. Dalam keterkejutan dan ketakutannya, dia bahkan tidak tahu bahwa orang terdekat dari klannya telah mundur 100 meter jauhnya. Dia bahkan tidak tahu kapan tiga sosok yang jauh lebih tinggi darinya muncul di sampingnya. Leluhur yang dihormati. Kita masih memiliki leluhur yang dihormati. Seolah-olah sedang memegang sedotan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa, makhluk surgawi yang tinggi itu tiba-tiba menoleh ke satu arah. Disanalah mereka dengan bersemangat bergegas keluar, lembah kecil. Apa yang terlintas di matanya adalah penghormatan dari para makhluk surgawi lainnya, serta tiga sosok yang tingginya lebih dari 10 meter. Yun Wu. Tepat pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar di telinga makhluk surgawi yang tinggi itu. Ah! Suara ini jatuh ke telinga makhluk surgawi yang tinggi seperti guntur yang tiba-tiba. Tidak ada sedikitpun kelembutan di dalamnya, dan itu hanya membuat jiwa baru lahirnya runtuh. Dihormati. Dihormati. Leluhur yang dihormati. Makhluk surgawi jangkung bernama Yun Wu, berkata dengan suara gemetar. Melihat penampilannya saat ini, tidak ada sedikitpun penampilan yang mengagumkan seperti saat dia berteriak, perintah leluhur yang terhormat, bunuh. Kayu lapuk tidak dapat diukir. Ketika tirai langit Cloud Lake didirikan, ketiga leluhur makhluk surgawi yang tiba-tiba muncul di belakang Yun Wu menggelengkan kepala dan mendesah. Yun Wu dapat dikatakan sebagai kultifator terkuat dari generasi baru klan manusia surgawi. Meskipun dia tidak sehebat mereka yang telah mencapai tahap pembentukan jiwa, dia tetap yang terbaik dari yang terbaik. Namun, dalam menghadapi perubahan besar, kinerja Yun Wu sangat mengecewakan ketiga monster tua. Tepatnya, bukan hanya Yun Wu yang mengecewakan mereka, tetapi juga seluruh klan manusia surgawi, lebih dari seratus pengecut. Apakah benar-benar salah bagi klan manusia surgawi untuk tetap tinggal di istana surgawi dan terjebak di alam surgawi? Apakah keputusan kita saat itu menghancurkan klan manusia surgawi? Apakah mereka masih layak menyandang gelar manusia surgawi? Seketika, Tuan Yu Zhong, Tuan Shen Jian, dan Tuan Lei Ting tenggelam dalam pikiran dan penyesalan yang mendalam. Bahkan udara pun tampak membeku. Leluhur yang dihormati. Yun Wu berbicara dengan wajah penuh malu. Meskipun dia tidak berguna dan tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan fenomenal alam jiwa baru lahir dan melangkah ke alam rahasia keabadian untuk menjadi pilar baru klan manusia surgawi, tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang kultifator klan manusia surgawi yang luar biasa. Meskipun dia malu, dia masih secara tidak sadar mengingatkan mereka. Kami malu. Ketiga leluhur manusia surgawi tersadar dan bergegas menenangkan diri. Setelah sekian tahun damai, bukan hanya anak-anak muda klan manusia surgawi yang mengalami kemunduran. Bahkan tiga penguasa dari era yang luar biasa itu telah memasuki tahun-tahun senja mereka. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Bukankah ini akan melemahkan moral generasi muda dan melemahkan tekad mereka? Jika demikian, maka tidak ada harapan bagi kita untuk bangkit kembali. Meskipun ketiga leluhur manusia surgawi telah lama menyerah untuk kembali ke dunia manusia untuk bersaing dengan klan kultifator surgawi untuk mendapatkan peran utama di dunia, reproduksi klan manusia surgawi selalu ada dalam pikiran mereka. Seratus orang di depan mereka adalah sisa-sisa klan manusia surgawi. Jika keinginan mereka benar-benar habis, seluruh klan manusia surgawi akan musnah. Ya. Pendeta Yuzhong menganggup ke arah Yunwu. Kemudian, tatapannya menyapu semua makhluk surgawi. Anda. Anda telah mengecewakan kami. Para leluhur manusia surgawi menundukkan kepala karena malu, termasuk Yunwu. Mereka terbiasa bersikap angkuh dan sombong. Perilaku mereka sebelumnya bagaikan burung yang terkejut hanya karena bunyi dentingan tali busur. Itu sama buruknya dengan bekas luka. Hampir semua wajah langsung memerah. Mengetahui rasa malu hampir sama dengan keberanian. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Pikirkan sendiri. Lord Yuzhong menganggup. Setidaknya leluhur manusia surgawi tidak kehilangan harga diri mereka. Mereka masih bisa diselamatkan. Ya, kami akan mengikuti instruksi Anda. Kami tidak akan melupakannya. Para leluhur manusia surgawi melipat sayap mereka dan membungkuh. Setelah beberapa patah kata, kegugupan dan ketakutan yang menyelimuti leluhur manusia surgawi pun sirna. Mereka merasa sejuk di bawah naungan pohon pada hari musim panas yang terik dan melupakan panasnya. Ketiga leluhur surgawi tidak peduli dengan keanehan tirai langit kolam awan dan musuh-musuh kuat di dalamnya. Sebaliknya, mereka datang untuk memberi mereka pelajaran. Tepat pada titik inilah yang membuat makhluk surgawi merasa seakan-akan telah meminum obat penenang dan menjadi tenang. Melihat bahwa tujuannya telah tercapai, Lord Yuzhong menghela napas lega. Dia memandang Lord Senjian dan Lord Thunder dan melangkah maju untuk menghadapi Cloud Pool Sky Curtain. Mereka akhirnya sampai. Tirai langit kolam awan dan penggarap pembentukan jiwa masih membutuhkan izin kita. Kilatan keganasan terpancar di mata Tuan Yuzhong. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh mahkota di kepalanya. Tiba-tiba, sebuah lonceng giyok yang berkilau dan tembus pandang muncul dan tergantung tinggi di atas kepalanya. Lonceng itu bergoyang sedikit dan berubah menjadi gelombang suara yang melonjak keluar. Orang luar, karena kamu sudah datang ke alam surga penuh, tidakkah kamu ingin menyapa kami bertiga? Tidakkah kamu ingin bertemu kami? Sebagai seorang kultifator pembentukan jiwa yang berpengalaman, kultifasinya sangat murni dan lonceng giyok itu adalah pendukung kultifator pembentukan jiwanya. Begitu dia berbicara, lonceng itu tampak memiliki substansi dan mengenai tirai langit kolam awan. Hualala Sebelumnya, ketika lebih dari seratus makhluk surgawi menyerang, itu juga seperti ombak laut yang menghantam karang. Karang itu berdiri kokoh, dan ombaknya pecah menjadi ketiadaan. Sekarang setelah yang mulia Yu Zhong berbicara, itu segera menimbulkan lapisan riak di langit kumpulan awan. Dari satu titik ke permukaan, tampaknya berputar dan terus-menerus berbagi tekanan. Tiba-tiba, seluruh tirai langit kolam awan tampak seperti danau cermin di bawah angin, dengan riak-riak seperti sisik ikan. Dari awal hingga akhir, tidak ada suara di tirai langit kolam awan. Melihat ini, dewa pedang dan leluhur petir saling memandang dan mengangguk. Mereka melangkah maju bersamaan. Tiga penggarap formasi jiwa yang berpengalaman berdiri berdampingan. Meskipun mereka tidak menyerang, tekanan yang kuat masih membuat tirai langit kolam awan bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dan hendak melakukan serangan balik. Tak seorang pun menyadari bahwa pada saat ini, mata ketiga leluhur manusia surgawi berbinar, seolah-olah mereka tengah menantikan sesuatu. Ledakan. Guntur terdengar dalam keheningan. Tirai langit kolam awan yang bergetar hebat tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada perubahan yang mengguncang bumi, tetapi ada gemuruh yang tampaknya bergema langsung di kedalaman jiwa setiap orang. Mendesah. Tuan Yuzong dan dua orang lainnya menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Dia menguasai kekuatan Cloud Pool dengan sangat cepat. Tidak ada kekurangan sama sekali. Apakah dia masih manusia? Harapan terakhir telah hancur. Bahkan dengan tekat Lord Yuzong dan dua orang lainnya, masih ada sedikit kekecewaan di wajah mereka. Hahaha. Tepat pada saat ini, tawa panjang terdengar dari tirai langit kolam awan. Seluruh langit kolam awan tiba-tiba menjadi jernih, dan sebuah bayangan muncul di langit. Senior, bagaimana mungkin aku tidak menerima undanganmu? 1164. Senior, bagaimana mungkin aku tidak menerima undanganmu? Hahaha. Bersamaan dengan suara tawa liar itu, sebuah bayangan besar muncul dari kanopi danau awan, seketika menyelimuti mereka. Kecuali tiga makhluk surgawi, semua makhluk surgawi, termasuk Yun Wu, mundur selangkah saat bayangan itu muncul. Rasanya seperti berdiri di dataran, dan tiba-tiba sebuah gunung mengjulang dari tanah, memberikan bayangan pada mereka. Seolah-olah gunung itu telah berubah menjadi raksasa, dan jika mereka tidak mundur, mereka akan hancur berkeping-keping. Setelah mengambil langkah mundur secara tidak sadar, tekanan itu, seperti gunung yang runtuh, menghilang secepat kemunculannya. Para makhluk surgawi itu kebingungan, dan mereka semua tampak terkejut. Meskipun ketiga makhluk surgawi itu tidak bergerak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Malu. Apakah ini masih harapan klan makhluk surgawi kita? Tanpa komunikasi apapun, ketiga makhluk surgawi itu mendesah hampir bersamaan. Mereka bahkan berusaha untuk tidak menoleh ke belakang, karena takut tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dan kehilangan muka di depan orang luar. Dengan kanopi danau awan yang menghalangi jalan, bagaimana mungkin Zhang Fan yang berada jauh di tengah awan, dapat membunuh orang dari jarak yang begitu jauh. Kalaupun dia bisa, bagaimana mungkin ketiga makhluk surgawi itu bisa lemah. Namun, tekanan psikologis belaka sudah cukup untuk membuat seluruh ras surgawi mundur. Ini terlalu memalukan. Dibandingkan dengan para penguasa asing di kanopi danau awan, dan kemudian melihat anak-anak mereka sendiri, ketiga makhluk surgawi merasa sangat malu sehingga mereka ingin membelah bumi dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya muncul di hadapan semua makhluk surgawi dan tiga makhluk alam semi-dewa. Bersamaan dengan tawanya, kanopi danau awan pun menjadi bersih, seolah-olah awan-awan telah sirna, dan matahari pun terbit dari timur. Area cahaya keemasan yang luas menerangi seluruh kanopi danau awan. Di tempat yang cahaya keemasannya paling kuat, seekor gritsun golden crow menari di bawah sinar matahari merah yang terbuat dari api keemasan yang menyala-nyala. Kedua sayapnya berada di langit, dan ketiga kakinya berada di udara, seolah-olah seluruh dunia berada di telapak tangannya. Kekuatan mendominasi semacam itu ditunjukkan tanpa keraguan. Di bawah golden crow, Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya. Dikelilingi oleh cahaya terang, ia perlahan melayang ke udara hingga ia tumpang tindih dengan gritsun golden crow. Cahaya tubuh Zhang Fan dan cahaya golden crow saling memantulkan. Sulit untuk membedakan mana yang Zhang Fan dan mana yang golden crow. Mendesis. Saat melihat gritsun golden crow, ekspresi ketiga leluhur alam surgawi berubah drastis, dan desahan napas mereka didengar oleh Yun Wu yang berdiri di belakang mereka. Tentu saja, di hati seorang junior seperti Yun Wu, yang menganggap mereka sebagai dewa, dia tentu saja salah dengar. Tidak peduli apapun, dia tidak berani percaya bahwa akan ada saatnya para dewa dan makhluk abadi akan kehilangan ketenangan mereka seperti ini. Dia ada hubungannya dengan itu. Bagaimana ini mungkin? Siapa ini? Pertanyaan demi pertanyaan datang Sili berganti dalam sekejap mata, membenamkan diri di hati ketiga leluhur itu. Mereka hampir ingin berteriak keras untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka. Justru karena alasan inilah mereka bertiga lupa menekan Zhang Fan sejenak, membiarkan kekuatannya meningkat ke tingkat yang sangat tinggi dalam sekejap. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, mata anak-anak alam surgawi di belakang mereka yang sedang memandangi sosok emas di awan tak kuasa menahan rasa hormat. Meskipun leluhur terhormat Yu Zhong dan yang lainnya memahami bahwa Zhang Fan telah mengandalkan energi kumpulan awan dan sengaja menciptakan aura yang begitu mengesankan, dan dia sendiri belum benar-benar mencapai ketinggian seperti itu, mustahil bagi mereka untuk membayangkannya. Jika mereka mengatakan sesuatu sekarang, itu hanya akan membuatnya lebih jelas dan membuat orang tertawa. Leluhur dewa pedang tidak tahan lagi. Pedang suci di atas kepalanya bersiul dan menarik perhatian Zhang Fan. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, orang luar, beritahu aku namamu. Biarkan aku melihat sosok luar biasa seperti apa yang telah muncul di alam manusia setelah bertahun-tahun. Saya Zhang Fan dari Sekte Karakteristik Dharma. Salam untuk semua pelopor di jalan keabadian. Junior ini menyapa Anda. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia menyebut dirinya Junior dan berkata, salam, tetapi ia tidak membungkuk sedikitpun. Sebaliknya, ia menggunakan kedudukannya yang tinggi untuk memandang rendah mereka. Anehnya, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh dan ada cahaya keemasan yang pekat, senyumnya tampak tepat di depan mata mereka. Senyum itu tidak luput dari pandangan makhluk surgawi manapun. Sikapnya yang sangat riang dan santai serta sikap yang sama sekali berbeda itu langsung membuat sebagian besar makhluk surgawi melotot ke arahnya. Sikap Zhang Fan terhadap tiga leluhur terhormat formasi jiwa paling-paling setara, yang membuat para makhluk surgawi yang menganggap mereka sebagai dewa tidak dapat menanggungnya. Sebaliknya, ketiga makhluk surgawi itu bersikap cukup tenang, seolah-olah mereka tidak merasakan rasa tidak hormat sedikitpun. Sekte karakteristik Dharma Yuzhong dan yang lainnya merenung sejenak, seolah-olah mereka tengah mengingat sesuatu dari kedalaman ingatan mereka. Jika nama Zhang Fan dan sikapnya saat ini ditunjukkan di lima provinsi awan di alam di antara awan, akan ada banyak ahli yang akan mengenalinya. Akan tetapi, ketiga makhluk surgawi itu sama sekali tidak memiliki kesan tentangnya. Lagi pula, mustahil komunikasi dengan dunia roh melibatkan tiga leluhur terhormat yang berdiri di belakang layar dan mengabaikan dunia luar selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ekspresi Yun Wu berubah. Dia melangkah maju seolah-olah dia mengingat sesuatu dan berbisik ke telinga Yuzhong. Oh! Sekarang aku ingat, sekte karakteristik Dharma dari alam kin telah menghasilkan banyak sekali keajaiban di eraku. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekte itu masih memiliki warisan hingga sekarang, dan bahkan menghasilkan seorang jenius sepertimu, sahabat muda Zhang. Seolah-olah dia telah mencapai suatu kesadaran, Yuzhong berkata dengan keras. Jika ada orang dari dunia manusia atau dunia roh yang mengatakan hal itu, itu pasti terdengar seperti mereka meremehkan mereka. Mereka bahkan harus memikirkan nama sekte karakteristik Dharma dan baru mengingatnya setelah diingatkan. Sesuatu seperti itu bahkan mungkin terjadi hingga pertempuran besar bisa pecah. Akan tetapi, Zhang Fan tahu bahwa ketiga makhluk surgawi itu telah mengasingkan diri dari dunia untuk waktu yang sangat lama, jadi wajar jika mereka bereaksi seperti itu. Di era primordial, era kuno, dan era sekarang, berapa banyak sekte puncak dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah dimusnahkan dalam debu sejarah. Siapa yang bisa mengetahui semuanya? Apakah sekte karakteristik Dharma memiliki karakteristik Dharma, itu? Bahkan Zhang Fan tidak melihat keraguan di wajah ketiga rubah tua itu. Teknik unik sekte aspek Dharma, aspek Dharma, ketiga yang mulia surgawi memikirkannya dan tentu saja memiliki gambaran tentang apa itu. Namun, aspek Dharma Kaisar Iblis, yang tidak pernah menghasilkan kekuatan besar, adalah sesuatu yang bahkan sekte aspek Dharma sendiri tidak tahu tentangnya, apalagi mereka. Meskipun dia bingung, Yu Zhong tidak langsung bersikap bermusuhan. Sebaliknya, dia bersikap seperti seorang senior dan bertanya dengan harmonis, teman muda Zhang pastilah sosok yang luar biasa dari generasi muda di dunia manusia, bukan? Karena kamu sudah datang ke Yun Zhong, mengapa kamu tidak tahu bahwa kami, para makhluk surgawi, ada di sini untuk menyambutmu? Bukankah akan menyenangkan untuk bersulang denganmu? Karena mereka bertiga adalah dewa transformasi Daolord dari generasi yang lebih tua, apa yang mereka katakan sudah cukup untuk membuat Zhang Fan malu. Mengenai penyelidikan dalam kata-kata mereka, itu sudah diduga, jadi itu bukan masalah besar. Huff, tiga rubah tua, kalian masih tidak mau menyerah. Wajah Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Sementara ketiga makhluk surgawi itu berbicara, mata dan indera ilahi mereka tidak berhenti menyapu langit Yunqi. Persepsi yang dapat melihat menembus segalanya itu seperti harimau, macan tutul, atau beruang yang sedang mencari kelemahan mangsanya dan siap menyerang. Mereka tidak percaya bahwa Zhang Fan benar-benar dapat mengendalikan Yunqi sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dan mereka masih menunggu dia mengungkapkan kelemahannya. Bagaimana kau bisa tahu kedalaman teknik pemecahan batasan lima elemen agung? Zhang Fan mencibir dan sama sekali tidak peduli. Keyakinannya pada kemampuan ilahi agung dari kuali perunggu telah mengakar kuat di tulangnya. Namun, dia bukanlah orang yang akan menelan amarahnya. Para makhluk surgawi tidak memiliki niat baik, dan dia tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saya tidak pantas disebut sebagai tokoh luar biasa. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan kerendahan hati yang langka, di dunia manusia, ada banyak pahlawan dari sembilan negara, banyak pahlawan dari luar negeri, dan banyak ahli dari medan perang perbatasan utara. Aku, Zhang Fan, hanyalah orang biasa. Aku tidak pantas menerima pujianmu. Sambil berkata demikian, seluruh tubuhnya merinding. Dia tidak pernah serendah hati ini dalam hidupnya. Di dunia ini, mereka yang mencapai ambang alam semi-dewa di usianya mungkin bukan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka jelas langkah. Kebanyakan dari mereka berasal dari zaman abadi dan zaman kuno. Di antara orang-orang saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Zhang Fan adalah yang pertama. Begitu dia mengatakan itu, bahkan tiga penguasa alam dewa setengah yang cerdik tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Yang lainnya bahkan menjadi pucat. Tak peduli bagaimana mereka berusaha menutupinya, sudah menjadi fakta bahwa Zhang Fan telah menduduki Yunqi dan dapat melihat percakapan tiga makhluk surgawi. Demi menjaga rasa misteri dan demi kelangsungan ras mereka, generasi baru makhluk surgawi tidak muncul di hadapan suku manusia di Yunqi untuk waktu yang lama. Belum lagi ujian dan pelatihan dalam darah dan api. Kesombongan mereka sebelumnya telah berubah menjadi depresi di bawah serangan Zhang Fan. Pada saat ini, semakin mereka memujinya, semakin mereka dapat menjaga kepercayaan generasi baru makhluk surgawi dan tidak meninggalkan jejak yang tidak dapat diperbaiki. Itulah sebabnya ketiga makhluk surgawi itu bersikap sangat sopan. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka pasti tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Namun, Zhang Fan melihatnya. Sambil merasa jijik, dia juga menusuk hati para celestial muda yang bagaikan bunga di rumah kaca. Anak muda. Melihat kebingungan di mata pemuda itu, leluhur agung Yu Zhong sangat marah. Dia tidak peduli lagi dengan teman muda, itu dan langsung berteriak. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Leluhur agung Yu Zhong diam-diam menghela nafas. Dia berencana untuk mencari kesempatan agar anak-anak muda itu berlatih setelah masalah ini terpecahkan. Dia tidak bisa terus seperti ini. Pada saat yang sama, dia merobek semua tabir kelembutan. Bagaimana menurutmu? Senior, apakah Anda punya saran untuk saya? Wajah Zhang Fan berubah dingin. Dia berteriak dengan suara gagak yang samar-samar terdengar. Anak muda, apakah menurutmu alam semi-dewa itu pasti? Kau masih muda. Bahkan jika roh primordialmu mencapai tingkat fenomenal, bagaimana kau bisa lolos dariku? Saat tirai langit danau awan tersingkap, itulah hari kematianmu. 36 tahun, nikmatilah. Di akhir kata-katanya, suara leluhur agung Yu Zhong tegas dan dingin. Sebelum suaranya menghilang, aura pembunuh memenuhi langit, seolah-olah seluruh dunia telah dibawa ke musim dingin-terdingin. Berbeda dengan para makhluk surgawi muda yang ada dengan tujuan untuk bereproduksi, ini adalah para makhluk surgawi sejati yang telah meninggalkan Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya kesibukan sendiri. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan berbalik sambil tersenyum. Dia bukanlah makhluk surgawi yang akan takut dengan aura leluhur agung Yu Zhong. Pada saat ini, kata-kata leluhur agung Yu Zhong membuat ekspresinya berubah drastis dan dia tiba-tiba berhenti. Jangan lupa, masa hening rohani. Pada saat itu, sudah saatnya bagi kami bertiga untuk mendekatimu dan melaksanakan tugas kami sebagai tuan rumah. 1165 Tahap Roh Kesendirian Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menahan diri untuk tidak pergi dengan gusar. Awalnya, dia tidak ingin berbicara dengan ketiga orang tua itu lagi. Sudah cukup baginya untuk bertemu langsung dengan mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa di bawah perlindungan tirai langit kolam awan, tiga prajurit alam semi-dewa tidak dapat melakukan apapun padanya selama 36 tahun ke depan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mungkin bisa menandingi tiga prajurit alam semi-dewa. Dalam situasi seperti itu, mengatakan apapun lagi hanya akan membuang-buang waktu. Ada pun kata-kata yang diucapkan leluhur terhormat Yu Zhong sebelumnya, itu semua tidak masuk akal bagi Zhang Fan. Apa hubungannya dengan apakah dia bisa menjadi seorang kultifator formasi jiwa atau tidak? Itu adalah urusan Zhang Fan sendiri. Namun, ketika empat kata, masa kesunyian spiritual, keluar, meskipun dia tahu bahwa pihak lain mengatakannya untuk mengacaukan pikirannya, Zhang Fan tetap tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di jantungnya. Tingkatan pembentukan jiwa berbeda dengan tingkatan pembentukan fondasi, pembentukan inti dan jiwa baru lahir. Sejak melangkah ke alam jiwa baru lahir tahap akhir, Zhang Fan telah berkonsultasi dengan Zhu Jiu Xiao dan yang lainnya. Dia juga telah berkonsultasi dengan buku-buku kuno sekte karakteristik Dharma, jadi dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang akan dia hadapi dalam proses menjadi seorang kultifator pembentukan jiwa. Inilah manfaat memiliki sekte dan pemandu. Jika itu adalah seorang kultifator yang menganggur, mereka harus membayar harga yang sangat mahal dan mengerahkan banyak upaya jika mereka ingin memperoleh pengalaman dan pemahaman yang penting itu. Mustahil bagi mereka untuk memperolehnya semudah yang dilakukannya. Dalam informasi yang diperoleh Zhang Fan, apa yang disebut periode soliter spiritual merupakan bagian yang layak untuk ditulis. Setelah roh primordialnya selesai dan dia mengambil langkah yang paling penting, dia dibaptis oleh kesengsaraan surgawi, dan roh primordialnya mampu meninggalkan tubuhnya dan bertahan hidup. Pada tahap ini, dia belum bisa dianggap sebagai penguasa dao formasi jiwa sejati. Dalam perjalanan menuju tahap transformasi keilahian, ada tiga rintangan yang harus diatasi seseorang agar layak menyandang gelar penguasa dao. Langkah pertama adalah melengkapi jiwa esensi dan lulus ujian kesengsaraan surgawi untuk menjadi eksistensi yang mandiri dan transcendent. Langkah kedua adalah melewati masa kesendirian roh dengan aman. Tahap ketiga adalah pembentukan jiwa. Tanpa sesuatu yang dapat diandalkan, tahap pembentukan jiwa ini tidak sesuai dengan namanya. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tanpa formasi jiwa, seseorang tidak dapat dianggap memiliki kekuatan seorang kultifator formasi jiwa. Tanpa kekuatan, apa gunanya alam? Langkah pertama adalah langkah krusial yang harus diambil Zhang Fan dalam 36 tahun ke depan di bawah perlindungan Cloud Pool Canopy dan dukungan kekuatan di awan. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka semuanya akan berakhir. Tentu saja, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ada pun langkah ketiga, pembentukan jiwa, Zhang Fan telah memutuskan sejak lama. Selama dia melakukannya selangkah demi selangkah, dia secara alami akan dapat melihat cahaya hari. Tidak perlu mengatakan lebih banyak sekarang. Langkah yang krusial adalah masa kesendirian spiritual. Setiap kultifator yang melangkah ke dalam dao agung keilahian primordial akan mampu hidup mandiri di dunia setelah kesengsaraan guntur dan tidak lagi membutuhkan perlindungan tubuh fisik. Karena pembatasan hukum dunia, mereka akan memasuki kondisi magis. Lamanya keadaan ini disebut dengan periode kesendirian spiritual. Di alam roh soliter, roh primordial, tubuh fisik, dan jiwa ilahi terkadang akan bergabung menjadi satu, dan terkadang mereka akan terpisah menjadi beberapa bagian. Itu bisa menjadi kombinasi kekuatan yang harmonis, atau bisa juga menjadi kendala bagi satu sama lain. Pada saat ini, kekuatannya telah jatuh ke titik terendah. Sederhananya, tidak peduli apapun kondisinya, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan sedikit saja, itu dapat menyebabkan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi kacau dan menyebabkan runtuhnya roh primordial yang baru lahir. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada lagi masalah kegagalan. Karena hubungan antara roh primordial dan jiwa ilahi, maka jiwa ilahi akan hancur dan lenyap sepenuhnya dari dunia. Oleh karena itu, selama periode kesunyian spiritual, dia tidak dapat melawan siapapun. Bahkan jika dia bertarung, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri. Bagaimana ini bisa semudah itu? Bagi para kultifator di dunia, sumber utama energi spiritual untuk merapal mantra adalah energi spiritual dari langit dan bumi. Namun, fondasi energi spiritual adalah benih dan pemandu energi spiritual. Jika dia tidak dapat menggunakan energi spiritualnya sendiri, maka hampir mustahil untuk memanggil energi spiritual dari langit dan bumi untuk menciptakan teknik yang kuat. Sederhananya, seorang kultifator dewa primordial selama periode kesunyian spiritual dapat dengan mudah dibunuh oleh seorang kultifator tingkat asli yang sedikit lebih kuat. Mereka hanya akan mampu melawan seorang kultifator tingkat akhir. Tanpa diragukan lagi, itulah masa terlemah bagi seorang kultifator yang memasuki alam rahasia umur panjang. Selama periode kelemahan ini, banyak sekali orang jenius yang terkubur. Untuk dapat memasuki tahap kesunyian spiritual, hampir setiap kultifator adalah seorang dominator dan telah menyinggung banyak orang. Ketika saat itu tiba, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak orang yang akan mengincar mereka. Bahkan teman-teman dan keluarganya tidak berani mempercayainya. Siapa yang berani mempercayainya begitu saja ketika di akhirnya menemukan secercah harapan setelah seribu tahun berkultifasi dengan penuh kepahitan. Dalam keadaan normal, setiap orang akan rela menghabiskan masa lemah ini di rumah mereka sendiri. Jika mereka adalah seorang petani nomaden, mereka akan mencari tempat yang tidak diketahui siapapun dan diam-diam melewatinya. Jika semua orang bisa melakukan ini, maka itu akan hebat. Masalahnya adalah terobosan ke tahap kesendirian spiritual berbeda dari tahap dasar, tahap penyempurnaan, dan tahap asli yang dicapai. Beberapa tahap pertama adalah tentang pemahaman dan kemudian terobosan ke tahap berikutnya. Tahap awal persiapan adalah tentang mengatasi hambatan. Setelah persiapan selesai, terobosan dapat dimulai. Meskipun seluruh prosesnya penuh dengan berbagai bahaya, bahaya tersebut dapat diprediksi dan dikendalikan. Tahap kesendirian spiritual berbeda. Untuk menyempurnakan roh primordial seseorang, seseorang tidak dapat menerobos setelah memahaminya. Seseorang harus memahaminya selama terobosan. Selama proses pembentukan roh primordial, seseorang harus memahami misteri roh primordial. Jika tidak, seseorang akan gagal lagi dan lagi. godaan untuk mencapai keabadian terlalu besar. Banyak kultifator memiliki firasat dan buru-buru mencoba untuk menerobos ke tahap berikutnya. Jika itu terjadi, akan sulit untuk menjamin bahwa mereka akan tetap tinggal di rumah mereka. Peluang sulit didapat, siapa yang akan melepaskannya. Oleh karena itu, sejak awal waktu, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang tumbang selama periode yang unik ini. Tahap kesendirian spiritual. Setelah apa yang terasa seperti sekejap, tetapi juga seperti waktu yang lama, pergerakan Zhang Fan yang terhenti di tengah gilirannya, akhirnya dilanjutkan. Dengan punggungnya menghadap semua orang, tak seorang pun dapat melihat senyum dingin di wajahnya. Hanya suara dingin dan tak terlukiskan yang dapat terdengar, aku, Zhang, akan menunggumu. Apa yang dimaksud Yu Zhong dan yang lainnya tidak bisa lebih jelas lagi. Itu tidak lebih dari sekadar ancaman. Ancaman yang nyata, setelah 36 tahun, bahkan jika roh primordial Zhang Fan telah selesai, ia akan jatuh ke tahap kesendirian spiritual. Saat itu, Zhang Fan, yang paling lemah, harus menghadapi seluruh klan surgawi dan tiga leluhur agung, yang dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tua di antara tahap kesendirian spiritual. Kalau dia bisa melarikan diri, dia akan seperti ikan di lautan. Kalau tidak bisa, tidak ada yang perlu dibicarakan. Suara Zhang Fan masih bergema di langit. Sementara wajah para celestial berubah warna, marah atau kesal, punggungnya menjadi kabur. HOMMM 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 Dari segala arah, kekuatan tak terbatas berkumpul. Seluruh Cloud Pool Sky Canopy jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. Kali ini, di dalam kekacauan, di dalam kanopi, ada energi seratus kali lebih banyak dari sebelumnya. Tekanan angin yang dihasilkannya bahkan dapat mengacaukan rambut putih leluhur klan surgawi. Hmm. Yu Zhong dan dua orang lainnya tidak melawannya secara langsung. Mereka mundur sedikit dan menghindarinya. Kanopi Kolam Awan memang tak tergoyahkan. Di antara mereka bertiga, Dewa Pedang Paling membenci Zhang Fan, jadi dia agak lambat dalam mundur dan bersentuhan dengan kekuatan kanopi kolam awan. Saat kontak itu terjadi, wajah daulor tahap kesunyian spiritual tua itu menjadi pucat. Dia kurang lebih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kanopi kolam awan terbentuk dari kekuatan seluruh alam awan. Melawannya sama saja dengan melawan surga. Bagaimana kita bisa menang? Leluhur Dewa Petir menghela nafas dan melanjutkan, belum lagi kami, bahkan para Dewa yang turun ke dunia Fana pun tidak dapat berbuat apa-apa. Leluhur Dewa Pedang menganggup dan setuju dengannya. Namun, penyebaran gempa susulan itu cukup untuk membuatnya, seorang penguasa daulor tahap kesunyian spiritual, menderita. Jika kekuatan intinya cukup untuk menghancurkan roh primordialnya. Memikirkan hal itu, bahkan dengan kelicikannya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Untungnya, kekuatan Cloud Lake Canopi terkumpul perlahan-lahan. Kalau tidak, jika tidak meletus sejak awal, klan surga wiku akan musnah. Yang ditakutkan oleh leluhur Dewa Pedang adalah ketika sekelompok celestial mengepung kolam awan. Jika kanopi kolam awan sekuat ini, Zhang Fan tidak akan keberatan menghancurkan mereka seperti semut. Berbeda dengan mereka berdua yang dikejutkan oleh tirai langit kolam awan, leluhur yang mulia Yu Zhong yang merupakan inti dari ketiganya, melihat kekejauhan seolah-olah dia bisa melihat melalui tirai langit dan melihat punggung Zhang Fan. Mengesankan? Memang mengesankan. Itu mungkin bukan kesombongan seorang pemuda. Setelah beberapa saat, Yu Zhong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kakak, kamu. Leluhur Dewa Pedang tidak mengerti dan bertanya. Kakak ketiga, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kanopi kolam awan ini? Ekspresi Yu Zhong serius. Dia melanjutkan, apakah ini sempurna? Sempurna sekali. Sudah berapa lama, sungguh menakjubkan. Kita tidak bisa meremehkannya. Leluhur Dewa Pedang dan leluhur petir saling berpandangan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa saat mereka berseru tentang kekuatan kanopi kolam awan, Yu Zhong telah mengarahkan pandangannya pada pemuda yang menyebabkan semua ini. Mungkin, mungkin. Leluhur Dewa Pedang masih marah tentang pemusnahan dan hilangnya yang mulia pedang surgawi, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya setelah berkata, mungkin, untuk waktu yang lama. 36 tahun kemudian, roh primordial akan lengkap. Itu mungkin bukan ilusi. Yu Zhong tampaknya melihat rasa malu di wajah kedua saudaranya. Dia berkata pada dirinya sendiri, menunggu kami di periode kesendirian roh mungkin tidak sombong. Saya sangat menantikannya. Saya tidak tahu trik apa yang akan dilakukan pemuda ini. Saat dia berbicara, senyum aneh muncul di wajah Yu Zhong. Dia melihat kembali ke lembah kecil itu. Melihat gerakannya, leluhur Dewa Pedang dan leluhur petir melihat ke arah yang sama pada saat yang sama. Senyum aneh yang serupa muncul di wajah mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka telah mencapai konsensus. Tiba-tiba, pandangan para celestial menjadi kabur. Ketiga leluhur terhormat tidak terlihat dimanapun. Hanya suara agung yang terdengar dari langit. Dengarkan baik-baik, anak-anak. Bentuklah formasi surgawi dan buatlah jaring yang tak terhindarkan. Segel kolam awan selama 36 tahun dan bunuh orang ini. Jika orang ini tidak mati, klan surgawi tidak akan pernah merasakan kedamaian lagi. Ya, leluhur yang terhormat. Para celestial membungkuk dan menerima perintah itu. 1166. Jika orang ini tidak mati, ras surgawi tidak akan pernah merasakan hari yang damai. Waktu berlalu begitu cepat. Kata-kata yang mengejutkan semua celestial itu telah menghilang dari dunia tanpa disadari selama 10 tahun. 10 tahun waktu, bagaikan air atau anak panah, berlalu dalam sekejap dan tidak pernah kembali. Bagi manusia, 8 hingga 10 tahun mungkin merupakan periode waktu paling penting dalam hidup mereka, cukup untuk menentukan nasib mereka. Akan tetapi, bagi para kultifator, bahkan kultifator tingkat yayasan yang kecil, itu hanya sekejap mata. Kedipan mata ini, bagi para penggarap di awan, terasa sangat lama. Khususnya bagi para ahli seperti Yun Heiyao dan Master Jurang Awan Timur, yang memahami inti permasalahannya. Sejak deru pedang pembelah langit 10 tahun lalu, arus bawah ras manusia di awan telah melonjak. Mereka berdua gugup dan penuh harap. Adegan yang terjadi di wilayah surga yang mengisi yang jauh terkait dengan kehidupan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak peduli. 10 tahun Di bawah pohon ilahi benua tengah, di tempat yang tidak mencolok, tiba-tiba terdengar desahan samar. Suara ini tidak menempuh jarak lebih dari 30 meter, dan ada riak-riak samar di udara. Suara itu seperti api yang telah disiram seember air dingin, tiba-tiba padam, tidak dapat menyebar. Pembatasan Tempat kecil yang tidak mencolok ini sebenarnya mempunyai batasan yang sangat rahasia. Setelah Blath Hall hari itu, tempat di mana pohon dewa benua tengah berada, dalam radius 10 kilometer, telah lama menjadi zona terlarang. Mereka yang bukan keturunan langsung dari 5 master awan besar abis tidak dapat masuk atau keluar, jadi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tempat asal suara itu, tempat di mana pembatasan itu ditetapkan, bahkan lebih penting. Itu bukanlah tempat harta karun disembunyikan, juga tidak ada bangunan megah. Itu hanyalah sebuah ruangan kecil yang gelap, tempat 3 hingga 5 orang duduk bersilah. Inti masalahnya bukan tempatnya, tetapi orang-orangnya. Jika 3 sampai 5 orang ini ada di luar, salah satu dari mereka akan menjadi toko utama yang dapat mengguncang seluruh prefektur awan dengan hentakan kakinya. Penguasa Jurang Awan dari Benua Tengah, Yun Heiau Penguasa Jurang Awan Timur Di antara mereka, dua orang yang dikenali Zhang Fan adalah dua master awan jurang agung dari Benua Tengah dan prefektur awan timur. Dengan kehadiran mereka berdua, identitas orang lainnya dapat dengan mudah ditebak. Lima master awan jurang agung telah berkumpul bersama. Manusia-manusia terkuat di awan ini, yang di permukaan tampak tidak cocok satu sama lain, tengah berbicara dan tertawa di ruangan kecil yang gelap ini, seolah-olah mereka adalah teman baik yang telah bersama selama bertahun-tahun. Orang yang mendesah pelan itu adalah penguasa dataran tengah, Yun Heiau. Ya, sudah 10 tahun. Ruangan yang gelap itu tiba-tiba menjadi sunyi. Senyum di wajah semua orang menghilang, dan suasana menjadi stagnan. Setelah beberapa saat, Yun Heiau menggelengkan kepalanya dan tertawa, Saudara-saudara, jangan salahkan aku. Heiau kehilangan ketenangannya sejenak. 36 tahun, 10 tahun telah berlalu. Aku ingin tahu seperti apa alam surga yang mengisi sekarang. Seorang lelaki tua yang duduk di samping Master Eastern Cloud habis tampak khawatir. Ia mendesah. Setiap orang punya salurannya sendiri, jadi informasi yang mereka peroleh seharusnya sama saja. Selama 10 tahun terakhir, Celestial telah terperangkap di Cloud Pond dan tidak lagi peduli dengan urusan eksternal. Mengenai hal-hal spesifik, apakah mereka berhasil atau gagal, kita baru akan tahu saat pembatasan Cloud Pond dicabut. Kita hanya bisa menunggu. Orang yang berbicara itu jelas merupakan salah satu dari 5 habis Master. Ketika dia berbicara, Yun Heiau dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak diam dan mendengarkan. Ya, kita hanya bisa menunggu. Ketika orang tua itu selesai berbicara, semua orang mengangguk. Selain menunggu, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. 10 tahun lalu, 5 Master Awan Jurang telah mengatur agar junior mereka memasuki alam surga pengisian melalui status kandidat Paragon. Setelah pertempuran di Cloud Pond Sky Curtain, kekuatan Celestial berkumpul dan tidak pernah pergi, karena takut Zhang Fan akan memanfaatkannya. Para kandidat Paragon itu telah lama dilupakan oleh mereka, seolah-olah mereka tidak ada. Ini juga memberi Yun Yuan, Yun Hua, dan yang lainnya kesempatan. Meskipun mereka bersembunyi dengan hati-hati di alam surga yang mengisi dan tidak bertemu dengan para Celestial karena takut menimbulkan masalah, hal itu tidak menghalangi mereka untuk diam-diam mengamati tindakan Cloud Pond dan para Celestial. Mereka menggunakan berbagai metode untuk berkomunikasi dengan 5 Master Cloud Abyss. Melalui metode inilah kelima penguasa Cloud Abyss dapat duduk di sini dan dengan tenang mengamati situasi di alam surga yang mengisi, menantikan perubahan apapun. Dalam 10 tahun terakhir, 5 Master Cloud Abyss tidak pernah meninggalkan ruangan gelap di bawah pohon suci Central Alliance. Mereka selalu menunggu kesempatan untuk membunuh jalan mereka ke sembilan surga. Mari kita tunggu. Secara kebetulan, setelah sekian tahun berdiskusi, akhirnya berubah menjadi desahan yang sama. Tunggu. Dalam 10 tahun terakhir, bukan hanya beberapa ahli puncak ras manusia di awan yang telah menunggu. Ras surgawi, yang mereka anggap sebagai musuh terbesar mereka, juga menyaksikan waktu berlalu perlahan dengan kecemasan dan ketidakberdayaan. 10 tahun telah berlalu, dan bagian luar kolam awan telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Lebih dari 100 Celestial, semuanya ahli dewasa dari ras Celestial duduk bersila di luar Cloud Pond. Di bawah tempat duduk mereka, terdapat formasi besar yang dihubungkan oleh benang logam emas. Kadang-kadang, terdapat potongan-potongan batu persegi atau bulat yang memancarkan aura kuno. Tidak banyak pola rumit pada batu-batu ini, hanya satu karakter yang tercetak di atasnya. Kalau setiap karakter jatuh ke mata para kultifator masa kini, tidak peduli seberapa berpengetahuan mereka, mereka mungkin akan bingung, tidak dapat mengenali satu karakter pun. Tapi jika Zhang Fan melihatnya, dia pasti akan berseru. Karakter yang ilahi. Karakter-karakter dewa, juga dikenal sebagai karakter-karakter iblis, merupakan karakter-karakter yang digunakan oleh pengadilan surgawi primordial para iblis untuk memberi tahu tiga alam. Karakter pada masa itu berbeda dengan karakter masa kini. Karakter bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi lebih sering menjadi pembawa kekuatan. Menurut legenda, ketika para ahli tertinggi dari pengadilan surgawi primordial iblis menciptakan karakter iblis dengan kekuatan magis bawaan ras iblis sebagai cetak birunya, langit dan bumi berubah warna, hantu dan dewa melolong, dan murka surga pun turun. Jika pengadilan surgawi primordial para iblis tidak begitu kuat sehingga bahkan surga pun tidak dapat mempermalukan mereka, karakter-karakter ini, yang secara alami mengandung kekuatan besar, tidak akan diwariskan. Zhang Fan telah mempelajari kata, naga, dari long seaturner, dan kata, gagak emas, dari medali gagak emas. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan tak terbatas dari karakter-karakter ini. Pada saat ini, batu-batu yang terukir dengan karakter iblis ini semuanya memancarkan aura kekuatan aneh, yang mengalir melalui seluruh formasi dan mengumpulkan kekuatan lebih dari 100 makhluk surgawi bersama-sama. Fluktuasi yang dihasilkan sebenarnya mampu bersaing dengan kanopi kolam awan yang dipancarkan. Meskipun yang mereka lawan hanyalah sisa-sisa dari kanopi kolam awan, itu tetap saja benar-benar mengerikan. Dari sini, orang bisa melihat kekuatan formasi karakter iblis ini tidak hanya terhubung, tetapi juga diperbesar 100 kali lipat. Justru karena formasi inilah lebih dari 100 makhluk surgawi, meskipun tersebar, memberi kesan bahwa mereka adalah satu tubuh. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran mereka, seolah-olah mereka terhubung ke otak yang sama. Aura yang menyatu ini tidak asing bagi Zhang Fan. Aura ini mirip dengan raksasa petir leluhur surgawi yang pernah dilihatnya 10 tahun lalu. Di luar kanopi kolam awan, pikiran gabungan dari makhluk surgawi bagaikan sikat raksasa yang menyapu langit dan bumi. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi mereka. Ini adalah jaring yang tidak bisa dihindari, menjaga terhadap pelarian awal Zhang Fan dari Cloud Pond Canopi. Jika itu yang terjadi, miscaya itu akan menjadi penghinaan besar dan seluruh ras surgawi bisa mati. Di inti jaring yang mengerikan dan tak terhindarkan, tempat kata-kata formasi-formasi Dewa Peri Surgawi berada, berdiri tiga bangunan aneh yang tidak cocok. Itu adalah tiga pondok beratap jerami yang mirip dengan yang ada di lembah kecil di masa lalu. Tentu saja, mereka yang tinggal di sana adalah leluhur terhormat Yu Zhong, leluhur terhormat Pedang Ilahi, dan leluhur terhormat Petir, satu-satunya daulor transformasi Dewa yang tersisa dari ras surgawi. Bukan tanpa alasan mereka duduk berdua di pondok beratap jerami itu. Ada tiga pondok beratap jerami yang mirip dengan pondok-pondok di lembah kecil itu di masa lalu. Para makhluk surgawi yang lebih dekat ke pondok jerami itu semuanya sangat merasakan kedalaman di dalamnya. Setelah sepuluh tahun menunggu dan terus-menerus menyatukan diri ke dalam formasi Dewa Peri, ekspresi sebagian besar makhluk surgawi berubah sedikit, seolah-olah mereka mati rasa sampai mati. Hanya makhluk surgawi di dekat tiga pondok beratap jerami yang tampak sama. Kedalaman yang sesungguhnya mungkin hanya diketahui oleh Yun Wu, yang paling dekat dengan mereka dan statusnya hanya di bawah tiga leluhur yang terhormat. Seperti yang diharapkan dari harta karun ajaib yang dimurnikan dari rumput hati surgawi. Itu memang dapat mewujudkan rumput hati surgawi. Bahkan jika aku tidak tinggal di dalamnya, hanya tercemar oleh auranya dapat memiliki efek yang sangat ajaib. Yun Wu terbangun dari lamunannya. Ia melirik tiga pondok beratap jerami rumput hati surgawi dengan rasa iri, seperti yang telah dilakukannya berkali-kali sebelumnya. Selama sepuluh tahun ini, kultivasi banyak anggota klannya menunjukkan tanda-tanda mandek, dan pikiran mereka tampaknya berasimilasi dengan formasi tersebut. Namun, kultivasinya telah meningkat pesat. Berada di dekat pondok jerami rumput hati surgawi, tampaknya ia dapat berkembang tanpa henti tanpa hambatan apapun. Tentu saja, ini hanyalah ilusi. Pada titik tertentu, apa yang seharusnya dilakukan akan tetap sama. Bagaimanapun, itu adalah harta ajaib yang mendukung. Itu hanyalah pelengkap, tetapi itu jauh dari menjadi faktor penentu. Kecuali, Yun Wu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk melihat kabut di kanopi danau awan. Rasa iri di matanya berubah menjadi kecemburuan yang mendalam. Sepuluh tahun yang lalu, Zhang Fan menghilang ke dalam kanopi danau awan. Setelah leluhur surgawi yang terhormat membereskan semuanya, mereka secara alami menjelaskannya kepada satu-satunya orang di generasi muda. Pada saat itulah ia benar-benar memahami apa arti didirikannya Cloud Lake Canopy. Penyelesaian roh primordial, alam rahasia umur panjang. Yun Wu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi senyum pahit. Aku ingin tahu apakah hari seperti itu akan datang untukku. Pada saat ini, tiga pondok rumput jerami hati surgawi bergetar sedikit seolah-olah mereka hidup. Lagi, senyum getir di wajah Yun Wu semakin kuat. Dia tidak membuat keributan, juga tidak memperhatikan pondok-pondok jerami. Sebaliknya, dia dengan hati-hati berdiri dan melihat ke tempat di mana kanopi danau awan berada. Leluhur yang dimuliakan surgawi lainnya yang menempati tempat dalam formasi tersebut melakukan hal yang hampir sama dengannya. Senyum kecut yang sama tersungging di wajah mereka masing-masing. Ledakan. Sebelum mereka bisa berdiri tegak, suara gemuruh langsung terdengar di jiwa mereka. Itu bukan suara sungguhan, tetapi getaran Yuan Ki langit dan bumi yang menggerakkan kekuatan spiritual setiap leluhur surgawi. Tiba-tiba, gelombang dahsyat perlahan menyebar dengan Cloud Lake Canopy sebagai pusatnya, meliputi area seluas puluhan mil. Itu akan datang lagi. Sambil bergumam, masing-masing leluhur surgawi yang terhormat mengepakkan sayap mereka dan terbang jauh. Hanya tiga pondok jerami rumput hati surgawi yang tidak bergerak. Namun, pintu terbuka, dan tiga leluhur surgawi yang terhormat berjalan keluar dengan senyum pahit di wajah mereka. Tidak ada habisnya. 1167. Tidak ada habisnya. Sebuah suara tua yang dipenuhi ketidakberdayaan dan kemarahan datang dari depan tiga rumah beratap jerami hati surga. Pada saat yang sama, tiga celestial venerable berjalan keluar. Di depan mereka bertiga, tidak ada satupun keturunan dari alam dewa. Yang ada hanyalah hamparan ruang hampa yang luas, serta energi spiritual langit dan bumi yang semakin ganas. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan akan meledakan seluruh dunia. Sumber fluktuasi berada di tengah kolam awan. Saat fluktuasi menyebar, semakin banyak kilangit dan bumi yang bergejolak, semakin kuat jadinya. Pada awalnya, seperti angin sepoi-sepoi di danau atau angin sepoi-sepoi di hutan bambu. Hampir tidak terasa. Kemudian, seperti bulan purnama di lautan, tiba-tiba muncul dan menyapu ribuan ombak, membentuk gelombang yang dahsyat. Pada akhirnya, kilangit dan bumi dari segala arah bagaikan seekor nengat yang terbang ke dalam api. Semakin banyak, semakin banyak pulaki langit dan bumi yang terkumpul, seolah-olah akan meledakkan seluruh kolam awan. Jika benar-benar meledak, semua batu, tanaman, pembangkit listrik, dan semut dalam radius seribu mil akan berubah menjadi bubuk. Belum lagi ledakannya, hanya kekuatan yang dipancarkannya saat mencapai demon god aray di luar kolam awan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh pembangkit tenaga listrik di bawah alam transformasi ilahi. Kalau tidak, para yang mulia surgawi yang membenci junior mereka tidak akan menutup mata terhadap mereka yang melarikan diri. Mereka akan sangat marah. Berdiri di depan rumah beratap jerami hati surga, akibat gelombang kekuatan menerjang dan menelan ketiga orang tua itu. Bagaimanapun juga, mereka adalah penganut tauisme alam transformasi ilahi. Akan menjadi lelucon nyata jika mereka terluka karena akibatnya. Ketiganya hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada fokus di mata mereka, dan mereka bahkan tidak melepaskan jubah indera ilahi mereka. Seolah-olah fluktuasi yang mengejutkan itu tidak ada. Bukannya mereka tidak tertarik dengan fluktuasi tersebut, tetapi sebenarnya terlalu familiar, mereka begitu akrab dengannya sehingga tidak perlu menyelidikinya sama sekali. Dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi aneh serupa telah terjadi lebih dari sepuluh kali, rata-rata setahun sekali. Pada awalnya, para Celestial Venerable telah menderita kerugian besar ketika mereka lengah. Jika Celestial Venerable tidak bertindak tepat waktu, banyak dari mereka akan mati. Sekarang, mereka sudah sedikit terbiasa dengan hal itu. Tindakan mereka untuk mundur bisa dikatakan sudah terlatih dan lancar. Mereka melakukannya dengan santai dan tanpa sedikitpun urgensi, seolah-olah mereka telah menyetujuinya sebelumnya. Kalau ada yang aneh, itu adalah ketika setiap makhluk surgawi mundur, mereka kerap kali menoleh kebalik tirai danau awan dengan rasa iri. Pembentukan Jiwa Dia berhasil menembus tahap pembentukan jiwa. Dari kepanikan awal hingga kebingungan saat ini, mereka tentu telah memperoleh jawaban yang cukup dari ketiga leluhur yang terhormat. Satu-satunya kemungkinan terjadinya fluktuasi aneh seperti itu adalah Zhang Fan yang berada di tirai langit danau awan, telah mengekstraksi kekuatan danau awan untuk menerobos ke tahap transformasi dewa. Berkali-kali, itu melambangkan kegagalan. Namun, meskipun itu adalah kegagalan, itu sudah cukup untuk membuat mata orang memerah karena iri. Lagipula, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk gagal. Sepuluh kali dalam sepuluh tahun, anak itu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Leluhur yang terhormat Yu Zhong mengerutkan kening dan menatap perubahan di langit, menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, alisnya berkerut. Dari sini saja, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kekhawatiran dan keraguan di hatinya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Hmm. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana dia menghilangkan kekuatan serangan balik. Apakah itu masih tubuh yang terbuat dari daging dan darah? Leluhur yang terhormat Shen Jian mendengus dingin. Kemarahannya hampir berubah menjadi kebencian yang mendalam. Di sampingnya, leluhur mulia yang tersisa dari ketiganya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia tampak sangat tertekan. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman, jadi mereka secara alami mengetahui apa itu terobosan ke tahap pembentukan jiwa. Saat itu, mereka adalah harapan klan Celestial Bang. Mereka mendapat banyak dukungan dari klan. Ketika mereka gagal menembus tahap pembentukan jiwa, mereka mendapat semua jenis esensi spiritual dunia, bantuan formasi, perhatian dari para senior. Ada banyak jenis bantuan. Pada akhirnya, mustahil bagi mereka untuk pulih tanpa delapan hingga sepuluh tahun. Namun, orang yang ada di hadapan mereka, tanpa bantuan kekuatan eksternal, mampu menerobos sekali setahun di bawah tekanan yang tak terhitung kuatnya dari apa yang pernah mereka alami di masa lalu. Bagi tiga leluhur yang terhormat dari makhluk surgawi, ini sungguh tak terbayangkan. Ini seperti bagaimana pria biasa akan merasa iri dan cemburu terhadap pencapaian hebat berhubungan seks tujuh kali dalam satu malam. Dibandingkan dengan ini, mereka sendiri tidak dapat mempercayainya. 36 tahun Setelah beberapa lama, leluhur mulia Yu Zhong, yang terdiam sejak kedua saudaranya berbicara, menghela nafas panjang. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Sepuluh tahun yang lalu, dia yakin bahwa Zhang Fan tidak akan mampu menerobos ke tahap pembentukan jiwa dengan sukses karena periode 36 tahun yang tidak berarti itu. Lagi pula, dari Yun Wu, leluhur mulia Yu Zhong kurang lebih memahami beberapa detail tentang Zhang Fan. Ia tahu bahwa Zhang Fan adalah seorang ahli baru. Ia tidak seperti para kultifator Naschen Sol tahap puncak yang sudah mengalami banyak sekali kegagalan dan mengumpulkan banyak wawasan. Bagi orang-orang itu, mungkin satu kesempatan dapat membantu mereka melepaskan diri dari belenggu dan sejak saat itu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia. Tetapi bagi Zhang Fan, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Dia sudah lama tidak berada di alam jiwa baru lahir tahap akhir. Tentu saja, dia tidak memiliki pengalaman menerobos ke tahap pembentukan jiwa. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengumpulkan beberapa wawasan yang tersebar. Dalam keadaan seperti itu, kesulitan untuk menerobos ke tahap sukses fenomenal di alam roh primordial dengan hanya tiga kesempatan paling banyak adalah tidak terbayangkan. Jika dia ingin berhasil, dia harus diberkati oleh Tuhan dan membantunya dengan seluruh kekuatannya. Namun, sepuluh tahun telah berlalu dan perkembangan segala sesuatunya berada di luar harapannya. Tidak kurang dari empat puluh peluang. Begitu leluhur yang mulia Yu Zhong berbicara, kedua saudaranya juga mengerti. Mereka berpikir sejenak dan kemudian langsung terdiam. Ini adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Saudaraku, tidak perlu khawatir. Jadi bagaimana jika anak itu berhasil? Bagaimana dia bisa melarikan diri dari kita bertiga selama fase penyendiri roh? Wajah Dewa Pedang yang mulia menjadi cerah. Ia berkata, lagi pula, kita masih punya anak. Formasi Dewa Binatang Surgawi adalah teknik yang diwariskan oleh para leluhur kita. Bahkan kita bertiga tidak berani menentangnya secara langsung. Apa yang membuat anak itu berpikir dia bisa? Huh. Tahap keberhasilan fenomenal alam roh primordial dan alam rahasia keabadian. Saya rasa dia tidak akan berhasil. Hmm. Leluhur yang terhormat Yu Zhong dan leluhur yang terhormat Thunder menganggup pada saat yang sama. Apa yang tidak disadari oleh mereka berdua adalah bahwa yang mulia Dewa Pedang telah kehilangan keyakinannya dalam mengalahkan Zhang Fan, yang baru saja mencapai tahap sukses fenomenal dari alam roh primordial. Seorang penguasa Dao yang berpengalaman di alam transformasi ilahi sedang bertarung melawan seorang pendatang baru yang bahkan belum menyelesaikan alam roh primordial. Namun, dia masih bertahan melawan-lawannya selama fase kesendirian roh. Tanpa terasa, dia tampak kurang percaya diri. Semua ini disebabkan oleh prestasi masa lalu dan penampilan berulang Zhang Fan. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Kekuatan serangan balik. Setelah terdiam sejenak, leluhur yang terhormat Yu Zhong menghela nafas dan perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, tirai langit kolam awan bergetar hebat. Di intinya, seberkas cahaya surgawi yang dikelilingi udara jernih menembus awan. Angin kencang bertiup ke segala arah, menembus langit dan bumi. Cahaya udara jernih menelan dan meludah. Seolah-olah hujan manis telah jatuh dari langit. Ketika hujan bertemu embun, ia berubah menjadi cahaya surgawi. Di tengah cahaya langit yang begitu terang sehingga orang-orang tidak berani melihatnya, ada sosok yang duduk dan melayang di udara. Sosok itu adalah Zhang Fan. Pada saat ini, Zhang Fan telah meninggalkan makhluk surgawi dan tiga ahli alam transformasi ilahi di luar kolam awan menuju surga tertinggi. Ia telah memasuki alam di mana ia melupakan dirinya sendiri dan dunia. Dalam cahaya surgawi, ada awan warna-warni yang membawa keberuntungan, di mana semua jenis harta ajaib mengambang. Mereka untuk sementara dipaksa keluar dari tubuhnya. Selama seluruh proses, kekuatan besar di awan dikumpulkan oleh kolam awan melalui saluran tak kasat mata, diubah menjadi cahaya udara jernih, dan dituangkan ke tubuh Zhang Fan untuk membantunya mencapai tau. Di antara mereka, salah satu fluktuasi yang tidak mencolok mengandung kekuatan tertinggi. Jika dia secara tidak sengaja memicu reaksi harta ajaib dan menyebabkannya meletus di dalam tubuhnya, itu bisa menjadi bencana besar kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, Zhang Fan harus berhati-hati. Namun kini ia tak lagi peduli. Cahaya surgawi yang terkondensasi seperti cairan perlahan mengalir di permukaan tubuhnya. Setiap kali mengalir, cahaya itu tampak jauh lebih tipis, seolah terus-menerus menyusup ke pori-porinya. Di antara semuanya, tempat di mana cahaya surgawi berkumpul paling banyak adalah Bai Hui di atas kepala Zhang Fan dan keluarga Xi di depan dahinya. Di sana, pusaran udara bening terbentuk, yang intinya adalah tempat Bai Hui Zhang Fan dan keluarga Xi berada, seperti corong yang mengalir mundur. Dalam pusaran udara jernih ini, selain udara jernih yang sangat kuat, ada kristal-kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, terus-menerus menghantam permukaan tubuh Zhang Fan dan menyatu ke dalam tubuhnya. Itu adalah kristalisasi kekuatan. Kekuatan langit dan bumi yang demikian mengerikan dapat mempercepat seorang manusia menjadi seorang ahli di tingkat alam Yuan Ying dalam setiap saat. Meskipun dia 100% hidup, pada saat berikutnya, tubuhnya akan meledak dan dia akan menjadi genangan darah. Belum lagi seorang manusia biasa, bahkan Zhang Fan pun tak dapat menahan sedikitpun rasa sakit di wajahnya saat ini. Di bawah cahaya surgawi, seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan. Sekilas pandang, orang bisa melihat orang kecil duduk di dantiannya dengan kaki disilangkan. Di depan dahinya, di luar keluarga Xi, ada juga seorang pria kecil yang duduk bersilah, dikelilingi oleh pedang ki, seolah-olah telah berubah menjadi pedang tajam. Di dalam, jiwa baru lahirnya sendiri menyerap, dan di luar, jiwa baru lahir kedua berbagi beban. Meski begitu, Zhang Fan sekarang merasa kewalahan. Hah! Sambil menghembuskan napas, Zhang Fan yang tidak tahu sudah berapa lama dia dalam kondisi ini, tiba-tiba membuka matanya. Ada ribuan sinar cahaya di matanya, seolah-olah matahari merah telah terbit, dan burung gagak emas menari, tiba-tiba menembus udara jernih dan cahaya surgawi, menjangkau ribuan kaki jauhnya. Ledakan! Jiwa baru lahir kedua tiba-tiba terbang mundur bagaikan bola kempes, seakan-akan terpantul kembali oleh kekuatan yang sangat besar, tetapi juga tampak mengambil inisiatif untuk mundur. Pada saat yang sama, Zhang Fan berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Bersamaan dengan gerakannya, jiwa baru lahir di dalam dan tiannya juga membuka matanya, berdiri, dan mengembang seperti tiupan angin, berubah dari orang kecil seukuran telapak tangan menjadi seorang pria setinggi tujuh kaki yang ukurannya sama dengan tubuh aslinya. Tiba-tiba, tubuh Zhang Fan berubah dan menjadi kabur, seolah-olah tubuh fisik dan jiwa baru lahirnya telah menjadi satu. Dia tidak dapat membedakan mana tubuh fisik dan mana jiwa baru lahir. Kaki! Terdengar teriakan keras lainnya, dan udara jernih serta cahaya surgawi pun menghilang. Udara jernih dan cahaya surgawi yang tersebar langsung runtuh, seolah-olah hendak memeras kekuatan tak terbatas ke dalamnya. Dalam sekejap mata, jiwa baru lahir di dalam Zhang Fan membengkak, dan Qi di luar Zhang Fan saling berbenturan. Momen kritis telah tiba. 1168. Berdeguk! Berdeguk! Suara air mendidih tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Suara itu ada di mana-mana dan datang dari segala arah, seolah-olah seluruh kumpulan awan tiba-tiba jatuh ke dalam air mendidih. Suara itu muncul entah dari mana, seperti letusan tiba-tiba udara jernih dan cahaya surgawi setelah dipadatkan ke suatu titik. Saat suara itu semakin keras, awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, menyebar ke segala arah dari satu titik ke titik lainnya. Dalam sekejap, bahkan tidak ada celah untuk bereaksi. Awan keberuntungan yang tak berujung memenuhi seluruh kumpulan awan, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, memenuhi setiap arah. Mereka terus menyebar dan terpecah, memenuhi seluruh kumpulan awan, namun berhenti di dalam jangkauan kumpulan awan. Sekilas, tampak seolah-olah dunia terisolasi dari dunia luar, bersih di luar dan kacau di dalam. Penyebab semua ini justru adalah langkah penting yang telah diambil Sang Fan sebelumnya. Pilar cahaya udara yang jernih itu runtuh dan meledak dengan keras. 90 persen kekuatannya menekan tubuh Sang Fan, berubah menjadi substansi dan mengalir di permukaan tubuhnya. 10 persen sisanya tiba-tiba meledak, membentuk tontonan ini. Energi spiritual yang kacau, energi murni sumber dunia, dan awan-awan yang tersebar memenuhi langit mengembun menjadi banyak awan keberuntungan. Seluruh dunia di kolam awan itu seakan-akan jatuh ke dalam sebuah kapal uap dan menjadi kabur, seakan-akan berada di dalam air mendidih yang sedang bergolak, sebuah transformasi yang amat mendalam. Ah! Sementara segalanya kacau dan kabur, lolongan panjang mengaduk angin ke segala arah, awan ke segala arah, dan sembilan langit. Di tengah lolongan panjang itu, awan-awan keberuntungan yang banyak jumlahnya yang meliputi dunia mula-mula membeku, lalu bergetar hebat seakan-akan mereka hidup. Itu yang tidak diketahui, lolongan panjang itu akhirnya berhenti, dan awan-awan keberuntungan yang banyak jumlahnya tidak lagi tampak seperti penampilan aslinya. Bergolak, mendidih, mengembun menjadi penampilan seseorang yang diwarnai dengan tujuh emosi, dan digambarkan dengan jelas hingga ke detail yang paling kecil. Kalau ada yang kenal dengan sosok ini, pasti akan berseru kaget, Zhang Fan. Wajah yang terpantul di awan keberuntungan itu membawa kesombongan yang luar biasa di tengah ketidakpeduliannya, dan tidak ada kekurangan aura sombong dalam kesehariannya. Jika bukan Zhang Fan, lalu siapa lagi? Entah itu kegembiraan, kesedihan, ketakutan, atau kemarahan. Baik itu bermartabat, hidup, atau tercengang. Ada yang tajam, ada yang pendiam, ada yang menginginkan dunia fana, ada yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Selalu berubah, menakjubkan dalam segala arah. Tepat saat ia hendak memfokuskan perhatiannya, ketujuh emosi itu berubah lagi. Pada suatu saat ada kesedihan dan kegembiraan, dan pada saat berikutnya tidak ada ekspresi. Awan keberuntungan ini hanyalah refleksi dari tujuh emosi Zhang Fan saat itu, proyeksi saat dia akan menerobos ke tahap transformasi keilahian. Meski begitu, mereka bisa melakukan ini, apalagi Zhang Fan sendiri. Di tengah-tengah awan keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya, ki spiritual bersatu dengan awan dan berkembang menjadi bunga teratai putih yang menopang tubuh Zhang Fan, memungkinkan pikirannya mengembara dan mengambang di kehampaan, naik dan turun dengan santai. Atau mungkin, 20 pikiran muncul dalam sekejap, dan 20 saat itu hanya sekejap. Dalam sekejap itu, 20 ekspresi muncul di wajah Zhang Fan, dan itu tidak mungkin dideteksi. Pada saat ini, Zhang Fan telah mencapai momen paling kritis. Sama seperti awan keberuntungan yang membawa tujuh emosinya dan mengubah ekspresinya dengan setiap pikiran menyebar tanpa henti, dan ketika mereka berada di mana-mana, sebuah gemuruh keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Gempa ini mengguncang kolam awan dan alam surga. Gempa ini seperti hentakan genderang yang terbuat dari kulit sapi kui, tetapi juga seperti tempaan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah tungku, dan penciptaan adalah pekerjaannya. Saat ini, Zhang Fan adalah senjata dewa yang ditempa di tungku besar langit dan bumi. Ini adalah langkah paling penting dalam proses mencapai tahap transformasi keilahian dan melengkapi roh primordial. Di luar ada kekuatan langit dan bumi, dan di dalam ada kekuatan sendiri. Itu seperti menempa besi, memurnikan kotoran dalam tubuh, menyatu dengan esensi dunia luar, dan akhirnya menyatu menjadi satu, melahirkan kekuatan baru. Waktu seakan berhenti pada saat ini, ekspresi Zhang Fan terbebas dari berbagai perubahan dan berangsur-angsur menjadi serius. Jiwa baru lahir dalam tubuhnya tidak dapat terlihat lagi saat ini. Ia berubah menjadi ukuran yang sama dengan tubuh aslinya dan menyatu dengan tubuhnya. Proses ini seperti seluruh proses kultivasinya, dari tahap pendirian fondasi ke tahap pembentukan inti, dan kemudian ke tahap jiwa baru lahir. Itu memang pembalikan. Tiga alam sebelumnya adalah kondensasi kekuatan, tetapi kali ini, pembawa kekuatan, jiwa yang baru lahir, dimasukkan kembali ke dalam tubuh, mengembun bersama dengan jiwa, darah esensi. Semua esensi. Setelah rusak pasti ada rekonstruksi. Jika dia berhasil melewati tahap ini dan memadatkan kembali semua esensi dalam tubuhnya, maka membentuk roh primordial. Roh primordial adalah sesuatu yang melampaui dunia fana dan dapat eksis secara independen dari tubuh. Itu adalah kondensasi dari semua jejak tubuh dan jiwa manusia. Itu secara alami misterius dan sulit, dan ada kekayaan surga dan bumi yang tak terbatas di dalamnya. Sedikit demi sedikit, bagaikan pasir sungai gangga yang mengalir, tak berujung, tetapi juga tampak berakhir dalam sekejap. Itulah waktu yang berlalu melalui jemarinya. Seiring berjalannya waktu, alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut. Dari yang tadinya hampir tak terlihat, berubah menjadi warna pahit yang menyebar. Saat ekspresi di antara alisnya berubah, seluruh tubuhnya juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Dalam sekejap, ia membesar hingga lebih dari 10 kaki, dan tiba-tiba menyusut hingga beberapa kaki. Ketika ditarik, ia menjadi ramping, dan ketika ditarik secara horizontal, ia menjadi pendek dan gemuk. Seolah-olah ada kekuatan kacau yang ditambahkan ke tubuhnya, dan itu bisa terkoyak dan meledak kapan saja. Bahkan orang yang paling tidak berpengalaman pun dapat melihat bahwa situasinya tidak baik. Kelainan itu tidak hanya terjadi pada tubuh Zhang Fan, tetapi kilangit dan bumi juga tampaknya merasakan hal yang sama. Ada fluktuasi samar seperti arus bawah yang bergejolak, dan itu bisa meledak dengan hebat seperti letusan gunung berapi kapan saja. Bahaya Ketika kultifator sekte biasa mencapai tahap ini, pasti ada pakar senior atau teman dekat yang membantu mereka menstabilkan kilangit dan bumi serta menahan kekuatan serangan balik. Jika tidak, barangkali runtuhnya jiwa baru lahir, dan seumur hidup kultifasi yang pahit, bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan jika ada bantuan, lebih dari 70 persen serangan balik masih harus ditanggung oleh kultifator yang mencoba menerobos ke tahap pembentukan jiwa. Itu tidak sampai melukai tubuh, tetapi sudah pasti butuh waktu bertahun-tahun bagi tubuh untuk pulih dari cedera serius. Namun, ini tentu saja bukan masalah bagi Zhang Fan. Kalau tidak, sembilan hantaman sebelumnya pasti sudah mencabik-cabiknya, dan dia tidak akan ada di sini hari ini. Mendesah Tiba-tiba terdengar suara desahan di langit danau awan. Suara itu bertabrakan dengan langit dan menyentuh awan-awan yang membawa keberuntungan, seolah-olah menghantam dinding. Suara itu bergema jutaan kali, dan berubah menjadi suara yang keras. Apa? Zhang Fan perlahan membuka matanya. Kemanapun suara napasnya lewat, ruang dalam radius beberapa kaki menjadi jelas, dan awan pun menghilang. Di luar ruang hampa yang terbentuk dalam sekejap itu, tekanan langit dan bumi yang tiada habisnya menekan bagaikan binatang buas yang mengamuk, ingin menghancurkan semua yang ada di antaranya menjadi bubuk. Menghadapi semua ini, Zhang Fan menutup mata, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia mendesah dalam hati, aku gagal lagi. Ini yang kesepuluh kalinya. Saat desahan itu terdengar, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lengan bajunya berkibar di depannya seperti tirai langit, menahan kekuatan serangan balik yang dahsyat. Serangan balik datang dari segala arah, dan beberapa langsung mengenai tubuh Zhang Fan. Awalnya, bahkan jika dia menggunakan heaven and earth sleeve, dia tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi, dengan lambayan lengan bajunya, Zhang Fan akan telah membuka celah ruang di tubuhnya, dan semua serangan balik langsung menyerbu ke dalamnya dan lenyap di bawah pengaruh kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Ini juga merupakan metode yang diandalkannya untuk menerobos ke alam transformasi ilahi tanpa rasa takut. Di luar danau awan, ketiga yang mulia makhluk surgawi bingung tidak peduli seberapa keras mereka memikirkannya. Retakan. Suara ruang yang menusuk dan merobek tiba-tiba terdengar. Sentuhan cahaya ungu, seperti orang kaya di bawah penutup layar, mengungkapkan sedikit penampilan aslinya. Cahaya ungu ini menghilang dalam sekejap, tetapi dunia ini seperti dunia yang lengkap. Ada gunung dan sungai yang berbahaya, senja, sungai, dan hutan lebat. Hal yang paling menarik perhatian adalah sembilan prasasti ilahi. Cahaya ungu menerobos langit, berdiri megah seolah-olah dapat menekan seluruh dunia. Kondisi keluarga Zee. Itu adalah dunia unik Zhang Fan, pecahan alam surgawi, tanah suci keluarga Zee yang melahap dan menahan semua serangan balik kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Di negara keluarga Zee, dengan masuknya kekuatan tak terbatas dari awan, kedamaian tidak ada lagi. Langit seakan tertusuk, awan-awan yang bergulung-gulung serta kekuatan dahsyat surga dan bumi menyerbu bagai banjir, seakan hendak menghancurkan seluruh dunia. Tepat pada saat ini, di bawah pimpinan prasasti dewa pusat keluarga Zee, sembilan prasasti dewa di dalam sembilan keluarga Zee bersinar dengan cahaya ungu, berubah menjadi tirai langit, dan tiba-tiba terbang. Tirai langit dari prasasti suci keluarga Zee ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi kekuatan dahsyat yang berada di luar batas manusia dan hanya bisa dimiliki oleh langit dan bumi, tetapi seperti corong, yang menyaring dan mencerna. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, dan hujan musim semi terus turun. Tiba-tiba, seluruh negara keluarga Zee tampak seperti telah jatuh ke dalam hujan musim semi pertama. Di bawah tirai langit ungu, bercak-bercak besar gerimis terus-menerus muncul entah dari mana, menetes ke bawah dan membasahi seluruh dunia. Dimanapun gerimis lewat, rumput hijau tumbuh dengan keras kepala di tanah dan dataran serta pegunungan ditutupi warna hijau. Bahkan pohon-pohon tua yang layu pun memiliki tunas baru. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Zee, serta binatang-binatang buas dan ikan-ikan biasa, keluar dari berbagai tempat, dan mandi dalam gerimis, bersorak dan melompat ke girangan. Gerimis ini bagaikan esensi kaisar yang legendaris, dan juga bagaikan embun pohon willow yang dapat menghidupkan kembali pohon-pohon yang layu. Ia menanamkan vitalitas yang tak terbatas ke dalam negara keluarga Zee, dan seluruh dunia pun menjadi hidup. Yaitu, hujan bersifat universal, menyuburkan semua hal, rumput tumbuh tinggi, burung-burung terbang, dan dunia penuh vitalitas. Gerimis ini tidak muncul begitu saja. Itu adalah hasil dari sembilan prasasti dewa keluarga Zee yang menyaring serangan balik kekuatan dari awan dan menyerap esensinya. Serangan balik tahap transformasi ilahi, yang ditakuti oleh banyak orang kuat, menjadi sumber kekuatan untuk memelihara negara keluarga Zee di tangan Sang Fan. Jika ada orang lain yang tahu tentang ini, mereka pasti akan memukul kepala dan menghentakkan kaki, mengeluh bahwa dunia ini tidak adil. Hujan gerimis yang terus-menerus telah berakhir. Ketika tirai langit dari prasasti suci keluarga Zee menghilang, dan kekuatan dari awan yang datang dari langit telah habis, negara keluarga Zee tampaknya telah terlahir kembali. Di pusat negara keluarga Zee, prasasti suci keluarga Zee yang bagaikan pedang panjang yang menembus awan, bergetar tanpa ada yang menyadarinya, seakan tidak puas dan menangis dengan menyedihkan minta makanan. Pada saat yang sama, di depan prasasti dewa, prasasti dewa bumi sempurna juga bergetar, dan sisa-sisa hujan di kulitnya pun menghilang. Semuanya kembali ke keadaan semula, sama seperti sembilan kali sebelumnya. Segala yang terjadi di negara keluarga Zee sama sekali tidak memengaruhi Sang Fan. Dia tenang, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh kegagalan itu. Tubuhnya, yang sedang duduk dengan kaki disilangkan, perlahan turun. Ketika ia mencapai tanah, ia menekannya dengan santai, dan dengan suara keras, pilar cahaya yang jernih muncul lagi. Pilar itu tidak setipis sebelumnya, tetapi terus mengembun. Pilar itu mengisi ulang daya yang telah terpakai. Segera, segera, aku masih butuh sedikit lagi. Kuncinya. Tangan Zang Fan terkepal erat, seolah-olah dia sedang mencoba memegang sesuatu erat-erat di tangannya. 1169 Gemuruh-gemuruh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Suaranya sangat mengerikan, suaranya bahkan tidak sebanding dengan seperseribu guntur. Suaranya terdengar dari perbatasan alam awan yang tak berpenghuni sejauh puluhan ribu li. Tempat-tempat itu berada di luar lima provinsi awan besar, daerah perbatasan yang tandus tak berujung, tempat binatang awan berkuasa. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada manusia yang singgah di sini. Bahkan penguasa sejati dunia ini, para dewa, menganggapnya sebagai jalan yang berbahaya. Itulah dunia binatang awan yang kuat, sunyi dan mematikan. Pada saat ini, tempat-tempat terpencil ini sedang mengalami perubahan yang menggemparkan. Bukan cuma satu tempat saja, melainkan seluruh alam awan, semua perbatasan wilayah terpencil semuanya seperti ini. Jika ada manusia di sini, para penghuni surga pasti akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa membayangkan dengan mata kepala mereka sendiri. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Keruntuhan, kehancuran, dari luar hingga ke dalam, meluas hingga ke perbatasan yang sunyi. Seluruh alam awan layu dan runtuh. Adegan ini sudah cukup untuk membuat setiap pembudidaya awan tercengang dan panik, dan sudah berlangsung selama 10 tahun, tetapi kali ini, adegannya adalah yang paling parah. Perbatasan alam awan yang tadinya sunyi senyap, kini menjadi hidup dengan pemandangan ini. Binatang awan yang kuat dan tak terhitung jumlahnya berlarian keluar dari setiap sudut, meraung, geram, takut. Bermigrasi dan berkumpul menuju ke dalam. Di belakang mereka, hamparan hitam pekat bagaikan gelombang pasang terus-menerus melahap binatang awan yang tertinggal di belakang, tiada henti, tak pernah puas. Di antara binatang awan ini, tidak ada kekurangan makhluk kuat yang tidak lebih lemah dari Nas Censol, bahkan makhluk kuat yang dapat melawan Dewa Transformasi Dao Monarch. Namun, ketika berhadapan dengan gelombang hitam pekat itu, selain rasa takut dan melarikan diri, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melihat ke belakang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah retakan spasial. Segala sesuatu yang terhisap ke dalam celah spasial alam awan yang makin mengecil, tak peduli apakah itu binatang awan atau apapun, segera berubah menjadi ketiadaan, lenyap sepenuhnya dari dunia tanpa kecuali. Aduh! Raungan binatang buas yang sangat menyedihkan dan marah tampaknya menular, menyebar ke seluruh binatang awan yang mengamuk, menuju ke pusat alam awan, tempat lima provinsi awan besar berada. Orang bisa bayangkan kalau mereka dibiarkan datang, kemana mereka akan melampiaskan rasa takut dan marahnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu singkat, untuk sementara tidak dapat memengaruhi manusia biasa dan para pembudidaya yang kebingungan itu. Fiuh! Suara hembusan napas panjang terdengar dari balik tirai langit kolam awan. Itu bukan berasal dari satu orang, tetapi terdengar bersamaan, berkumpul menjadi banjir. Untungnya, saya gagal lagi. Para makhluk surgawi lah yang merasa lega dan lega. Bersamaan dengan kegembiraan itu, karena bukan kali ini saja, para makhluk surgawi yang sudah terbiasa dengan hal itu, satu persatu kembali ke posisi masing-masing dan menyusun kembali formasi rune iblis surgawi. Setiap orang di antara mereka memiliki ekspresi berat di wajah mereka pada saat yang sama. Yang ada hanya beban, tetapi tidak ada ejekan bagi yang kalah. Sebaliknya, ada perasaan bahwa masa ketakutan akhirnya berakhir. Akan tetapi, dia tidak sepenuhnya rileks, seolah-olah dia khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia akan gelisah lagi. Awalnya, sebenarnya tidak seperti itu. Ketika Zhang Fan gagal menembus tahap formasi jiwa untuk pertama kalinya, terdengar tawa di luar tirai langit kolam awan. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa tertawa lagi. Pada suatu ketika, semua dewa, termasuk tiga leluhur yang terhormat, memiliki pikiran yang sama. Dia pasti berhasil. Pikiran ini datang begitu kuatnya sehingga meskipun mereka tidak menginginkannya, mereka tidak dapat menahannya. Seiring berjalannya waktu, pikiran itu menjadi semakin bergejolak. Mereka merasa bahwa musuh yang kuat di tirai langit kolam awan telah mengumpulkan kekuatan, menguji dengan cermat, dan akan berhasil suatu hari nanti. Pikiran dan perasaan ini tidak muncul begitu saja. Merupakan hal yang serius bagi para kultifator biasa untuk menerobos ke tahap pembentukan jiwa, tetapi Zhang Fan mencobanya di tengah pengepungan. Itu saja sudah menunjukkan kesombongan dan keyakinan yang teguh. Itu belum semuanya. Masalahnya adalah bahwa upaya yang sering dilakukan semakin lama semakin intens. Itu seperti hujan deras, dan air di sungai semakin naik dari hari ke hari. Cepat atau lambat, bendungan akan jebol. Kekhawatiran yang mendalam, ketakutan samar, dan kekaguman terlihat di wajah para dewa yang telah menyiapkan formasi mantra di luar danau awan. Sayangnya, tak satupun dari hal ini yang luput dari pandangan ketiga leluhur yang terhormat. Mereka menggelengkan kepala, tersenyum pahit, dan mendesah, tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Mereka bertiga tahu bahwa spekulasi putra mereka tidak salah. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Zhang Fan tidak menggunakan kekuatan penuhnya atau menghentikan semua cara untuk mundur. Sebaliknya, ia justru mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan pemahaman, mengumpulkan emosi, dan bahkan energi takdir. Semuanya menunggu saat ketika dia paling yakin untuk berhasil. Selama sepuluh tahun terakhir, Patriark terhormat Yu Zhong dan dua kultifator alam transformasi ilahi lainnya semakin merasakan ancaman dan tekanan yang dibawa Zhang Fan kepada mereka. Ya, itu tekanan. Kalau dulu, kalau ada yang bilang kalau Junior yang belum benar-benar melangkah ke alam transformasi dewa bisa memberi tekanan pada mereka bertiga yang sudah lama melangkah ke alam rahasia panjang umur, mereka pasti akan meludahi muka mereka. Namun, pada saat ini, mereka benar-benar merasakan tekanan semacam itu, seolah-olah ada langkah kaki di belakang mereka yang semakin dekat dan dekat. Seolah-olah langkah kaki itu menginjak hati mereka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka merasakan ancaman nyata seperti itu. Ketiga leluhur yang terhormat mampu bertahan hidup di era ketika ratusan ras saling berebut kekuasaan dan dunia berlumuran darah. Mereka jelas bukan orang-orang yang menghargai bakat atau berhati lembut. Jika memungkinkan, mereka tentu ingin menghentikan ancaman ini sejak awal. Masalahnya adalah dalam kurun waktu 36 tahun, bahkan para dewa di dunia Fana tidak dapat menghancurkan kanopi Danau Awan, apalagi tiga orang kultifator alam transformasi ilahi. Lupakan, Patriark yang terhormat Yu Zhong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap kanopi Danau Awan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan menuju pondok hati surga. Sebuah suara yang sunyi dan ganas datang dari belakangnya. Dalam 26 tahun, terlepas dari apakah Sang Fan menjadi kultifator alam transformasi ilahi atau tidak, kita harus membunuhnya di tempat dan menghancurkan jiwa ilahinya. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Kemudian, Patriark terhormat Yu Zhong telah memasuki pondok hati surga. Pintunya tertutup, mengisolasi bagian dalam dari luar. Tidak seorang pun tahu apakah dia tidak menyelesaikan kalimatnya atau apakah dia dihalangi oleh pondok, yang bisa disebut sebagai harta langka. Tidak peduli apapun, itu tidak memengaruhinya. Bagaimana mungkin maknanya disembunyikan dari dua leluhur terhormat lainnya? Pedang Patriark Sen dan Patriark Guntur yang terhormat mengerti. Mereka menganggup dan saling memandang. Mereka berdua melihat sedikit kepahitan di mata masing-masing. Setelah menghela nafas, mereka berdua agak sedih. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi 5 leluhur manusia surgawi begitu kuat. Sekarang, dua dari mereka telah meninggal, dan mereka bertiga terkejut dengan potensi generasi muda. Mereka tidak berani menunggunya tumbuh dan hanya ingin membunuhnya. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa selama bertahun-tahun di alam awan, yang gugur bukan hanya generasi muda manusia surgawi, melainkan juga mereka bertiga. Di mata Zhang Fan, semua hal di dunia luar sama tidak pentingnya dengan awan yang berarak dihadapannya. Di dalam hatinya, alam transformasi ilahi adalah hal yang paling penting. Saat ini, Zhang Fan sedang duduk bersila di tanah. Cahaya surgawi menyelimuti tubuhnya, seolah-olah mata dunia tertuju padanya. Cahaya surgawi terus menarik kekuatan dari awan, mengumpulkannya dengan mengorbankan seluruh alam awan yang menyusut. Setahun kemudian, itu sudah cukup baginya untuk mencoba lagi. Sebelum itu, yang tersisa hanyalah memahami. Tanpa disadari, sebuah prasasti batu telah didirikan di depan Zhang Fan. Prasasti batu ini tidak memiliki jejak pahatan, juga tidak memiliki ukiran yang indah. Prasasti itu datar saja, prasasti itu bahkan tidak dipahat dari batu kapur, tetapi dibuat dari lumpur yang sangat padat. Sejak Zhang Fan gagal mencoba, pandangannya tak pernah lepas dari prasasti batu itu, atau lebih tepatnya, dari kata-kata yang tertera di atasnya. Apa itu alam transformasi ilahi? Dia bergumam. Saat dia berbicara, sebaris kata di batu tulis itu tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah seseorang telah menuliskannya dengan jari-jarinya. Alam transformasi ilahi adalah sublimasi kehidupan. Alam itu pecah, berdiri, berserakan, dan mengembun. Alam itu adalah kondensasi semua esensi menjadi roh primordial. Apa itu roh primordial? Roh primordial adalah sesuatu yang tidak ada di dunia. Itu adalah transendensi, umur panjang, dan pengejaran keabadian. Kemudian, apa sebenarnya yang diandalkan oleh roh purba yang ilusif untuk tetap eksis di dunia ini selamanya? Ia tidak membusuk bersama tanaman, dan ia tidak peduli dengan dao kehidupan dan kematian. Itu adalah ketergantungan. Roh primordial yang bersifat ilusi membutuhkan ketergantungan yang nyata. Lalu apa itu ketergantungan? Ketergantungan eksternal merupakan perwujudan kekuatan. Wujud dao bersifat eksternal, dipadukan dengan sesuatu yang sesuai dengan dao seseorang, dan akhirnya menjadi jenis kehidupan lain, kehidupan yang berada di luar aturan dunia. Karena berada di luar aturan, tentu saja tidak dibatasi oleh dunia. Tentu saja, ia dapat hidup selamanya. Apa ketergantungan internal? Ada yang eksternal tapi tidak ada internal, seperti memiliki cangkang tapi tidak ada tulang. Itu tidak akan bertahan lama. Ketergantungan internal dari roh primordial. Zhang Fan perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi. Roh primordial tidak diragukan lagi ada, tetapi mengapa ia ada? Apa yang mendukungnya? Ini adalah kunci terakhir. Jika aku bisa menemukan ini, aku, Zhang Fan, akan menjadi seorang kultifator alam transformasi ilahi. Saat itu juga akan menjadi saat ketika roh primordialku menjadi sempurna dan aku akan hidup selamanya di dunia. Waktu berlalu dengan cepat, tidak sesuai dengan keinginan seseorang. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Terobosan, kegagalan, pencerahan, lagi dan lagi, kegagalan, pencerahan lagi. Begitu saja, dua puluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Kultifasi Zhang Fan tidak dapat ditingkatkan lagi, tanah suci keluarga ZI tidak dapat dilahap lagi, aturan dunia tidak dapat dipahami lagi. Akumulasinya sudah mencapai titik ekstrim. Segalanya tampak telah mencapai jalan buntu. Hanya Zhang Fan sendiri yang tahu bahwa ia benar-benar telah menyentuh lapisan tipis itu. Begitu ia berhasil menembusnya, ia akan hidup selamanya. Jika ia terjebak di sana, bahkan jika ia tidak mati kali ini, ia akan lenyap tertiup angin suatu hari nanti. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak ahli tak tertandingi yang terperangkap olehnya, dan meninggal dengan enggan. Apa yang saya lewatkan? Apa yang saya lewatkan? Hati Zhang Fan akhirnya dipenuhi kecemasan. Kedamaian yang telah lama dijalaninya hancur. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam dilema antara hidup dan mati. Kolam awan, tempat ia menyendiri selama puluhan tahun, kini tampak begitu membosankan dan monoton baginya. Tempat itu seperti peti mati yang akan menjebaknya sampai mati. Lambat laun, hasrat untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan segalanya perlahan tumbuh di dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi semakin menyebalkan. Tepat saat dia hendak kehilangan kendali dan ingin melampiaskannya, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tunggu. Mata Zhang Fan berbinar. Dia melihat sekeliling dan sedikit pencerahan muncul di benaknya. Saya mengerti sekarang. Dia tiba-tiba berdiri dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. 1170. Apa yang sedang terjadi? Para makhluk surgawi di luar tirai langit danau awan saling berpandangan dengan kaget. Raungan panjang tiba-tiba memenuhi seluruh dunia bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, menusuk gendang telinga mereka dan langsung bergema di kedalaman jiwa mereka. Keributan perlahan-lahan menyebar di antara para makhluk surgawi. Kesunyian. Terdengar teriakan dari pondok. Makhluk surgawi itu senyap seperti jangkrik di musim dingin. Berderit. Pintu terbuka dan tiga dewa surgawi keluar. Mereka melihat ke arah sumber suara gemuruh dengan ekspresi campur aduk. Mereka tengah memandangi tirai langit danau awan. Awan yang awalnya tenang di langit, bergulung-gulung bak lautan, seakan hendak melahap seseorang. Anak itu. Leluhur yang mulia Shen Jian dan leluhur yang mulia Thunder sama-sama bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di antara mereka bertiga, hanya leluhur mulia Yu Zhong yang tampak sadar, lalu dia tersenyum pahit. Kakak, dia. Dia mengerti. Leluhur yang terhormat Yu Zhong melambaikan tangannya dan menyela leluhur yang terhormat Shen Jian. Maksudmu. Leluhur yang mulia Shen Jian dan Thunder adalah penggara pembentukan jiwa. Mereka telah melewati level itu sebelumnya, jadi mereka langsung mengerti setelah leluhur yang mulia Yu Zhong mengingatkan mereka. Kakak, maksudmu. Wajah leluhur yang terhormat Shen Jian penuh dengan ketidakpercayaan. Dia berbeda dari semua penguasa yang telah menggunakan danau awan untuk menerobos ke alam formasi jiwa. Jadi, apakah kamu mengerti, kakak kedua? Leluhur yang terhormat Yu Zhong menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Dia sudah mengerti. Besiaplah untuk menembaknya. Ketika tirai langit menghilang, seorang dewa dao transformasi ilahi akan muncul di hadapan kita. Setelah berkata demikian, leluhur yang terhormat Yu Zhong berbalik dan kembali ke pondok hati surga. Tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah bersiap menyerang Zhang Fan, yang belum benar-benar mencapai level pembentukan jiwa di tahap soliter roh enam tahun kemudian. Itulah kesempatan terakhir kita. Entah bagaimana, pikiran ini muncul di benak ketiga dewa surgawi yang mulia. Bagaimana mungkin kilin emas menjadi makhluk di kolam? Begitu menghadapi badai, ia akan berubah menjadi naga. Jika mereka benar-benar membiarkan Zhang Fan lolos dari tangan mereka bertiga selama periode kesendirian roh, maka ia akan seperti naga yang kembali ke laut, tak terkendali. Saat mereka bertiga menggelengkan kepala dan mendesah, mereka kembali ke pondok beratap jerami. Para makhluk surgawi di luar danau awan saling memandang dengan cemas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak mengerti apa kuncinya, tetapi mereka mendengar satu hal dengan jelas. Formasi jiwa Zhang Fan akan segera berhasil. Saya mengerti. Setelah melolong panjang, Zhang Fan berdiri di tengah kolam awan, cahaya di matanya tidak dapat disembunyikan bahkan oleh kijerni di sekelilingnya. Aku paham, aku paham. Dia mengerahkan hampir seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk secara paksa menahan keinginan untuk meraung ke langit lagi. Setelah lebih dari 200 tahun menjalani proses kultivasi yang pahit, impian masa kecilnya akan keabadian dan kebebasan akhirnya terbuka di hadapannya. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan seakan melihat dirinya yang masih muda berdiri di sekte karakteristik Dharma dan menunjuk ke langit. Saya ingin keabadian dan kebebasan. Inilah dawku. Di dunia yang panjang umur ini, aku tidak akan membusuk bersama rumput dan pepohonan. Seperti matahari dan bulan, tidak peduli bagaimana dunia berubah, aku akan berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Inilah keabadian. Aku menulis hatiku dengan tanganku, dan aku bertindak sesuai keinginanku. Bahkan mereka yang berdiri tinggi di atas sembilan langit tidak dapat memutar balikan hatiku, memaksaku untuk bertindak, atau mengambil nyawaku. Inilah kebebasan. Bagaimana aku bisa abadi, bagaimana aku bisa bebas. Pembentukan jiwa adalah langkah pertama. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan akhirnya menekan gelombang di danau hatinya. Dia melihat sekeliling, dan semua yang ada di matanya memiliki arti yang berbeda. Karena kegelisahan yang pernah dirasakannya sebelumnya, hingga ia hampir mengamuk, barulah ia mengerti inti persoalannya. Mengapa dia jelas-jelas sudah melakukan segalanya secara ekstrim, dan semua akumulasinya telah mencapai puncak, tetapi dia hanya sedikit lagi menjauh dari pembentukan jiwa. Sekarang, Zhang Fan akhirnya mengerti. Penyebab utamanya tidak lain adalah danau awan itu sendiri, yang telah memberinya bantuan tanpa henti. Pembentukan roh primordial hanya berlangsung sesaat, namun dalam sekejap itu, terjadi pemahaman tanpa akhir dan penyatuan langit dan bumi. Ruang danau awan ini diselimuti oleh langit. Perlindungan asli ini, pada saat itu, berubah menjadi belenggu. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum pahit karena kegembiraannya. Daripada mengatakan bahwa ini adalah masalah Yunqi sendiri, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya. Orang-orang lain di danau awan yang telah membentuk roh primordial mereka semuanya adalah para ahli yang telah terjebak di puncak tahap jiwa baru lahir selama bertahun-tahun. Ketika mereka berada di luar, mereka telah mencoba berkali-kali dan mengalami apa yang perlu mereka alami. Dengan kata lain, seluruh dunia telah ditandai oleh mereka, dan dunia itu sendiri telah ditandai dalam jiwa mereka. Bahkan Sutong pun sama. Hanya Zhang Fan yang merupakan pengecualian. Sebelum perjalanannya ke alam awan, dia tidak pernah mencoba menerobos ke formasi jiwa. Pertama, kultivasinya tidak cukup, dan kedua, waktunya tidak tepat. Dengan bantuan Yunqi, semua kesulitan lainnya dicoba berulang kali, dan ia berhasil melewatinya berulang kali melalui pemahaman. Satu-satunya langkah kecil yang tidak menjadi masalah bagi para ahli lainnya telah menjadi batu sandungan. Jadi seperti ini. Zhang Fan perlahan membalikan tubuhnya dan melihat ke arah timur, seolah sedang memikirkan sesuatu. Cacat Yunqi ini dapat dikatakan sebagai kesalahan pertempuran. Bahkan harta karun yang dibuat di surga tidak dapat menggantikan dunia nyata. Jika Zhang Fan tidak menyadari hal ini pada waktunya, hanya akan ada dua hasil. Salah satunya adalah bahwa ia akan menjadi ahli pembentukan jiwa dalam jangkauan Yunqi. Begitu ia meninggalkan Yunqi, ia akan segera kembali ke bentuk aslinya. Yang kedua adalah bahwa ia tidak akan dapat mencapai pembentukan jiwa sama sekali. Maka tidak perlu disebutkan apapun. Alasannya adalah karena Yunqi sendiri belum lengkap. Tiga harta karun Yunqi adalah Yunqi, Pedang Yunsen, dan Mutiara Penyembunyi Langit Yunmis. Itulah yang pernah dikatakan peri Yunhua di masa lalu. Zhang Fan mengira itu tidak salah. Sebenarnya, setelah dipikir-pikir, itu hanya orang-orang surgawi, dan bahkan manusia di Yunqi yang memaksakannya. Tidak ada yang namanya tiga harta karun surgawi, yang ada hanyalah inti Yunqi, sumber dunia Yunqi. Yunqi terbagi menjadi tiga, sehingga ada yang disebut tiga harta karun surgawi. Bagi para ahli tua lainnya, manusia dan Celestial yang telah mencapai Soul Formation melalui Yunqi, ini sama sekali tidak penting. Namun bagi Zhang Fan, ini berakibat fatal. Tanpa memulihkan Yunqi, dia tidak dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan menggunakannya untuk memahami dan mencapai pembentukan jiwa. Di mata Celestial Venerable Master dan yang lainnya, Zhang Fan hanya sementara bingung dan dibatasi oleh lingkungan Yunqi. Hanya Zhang Fan sendiri yang tahu betapa belum matangnya dia di jalur Soul Formation. Dia belum mencoba sama sekali, dan tidak ada tanda langit dan bumi baginya untuk membuat terobosan. Tapi dia punya sesuatu yang lain. Jika memang begitu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Zhang Fan. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan. Langkah ini tampaknya tanpa tujuan. Beberapa mil di depannya kosong. Kecuali awan yang tak berujung, hampir tidak ada apapun. Hah! Di suatu tempat yang jaraknya ratusan kilometer dari kolam awan, tiba-tiba terdengar suara terkejut. Pemilik suara itu adalah seorang wanita jangkung dengan jubah putih salju dan pelindung dada teratai salju. Jenderal Ilahi pertama, teratai salju menari dalam cinta. Dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, wajahnya yang awalnya acuh-ta'acuh dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Jenderal Ilahi menari dalam cinta, ada apa? Yun Yuan dan Yun Yun berseru kaget. Mereka tidak lupa melihat sekeliling saat berbicara. Saat ini, mereka semua adalah kandidat terhormat dari masa lalu. Mereka berkeliling melewati istana dan rumah bangsawan. Mereka telah melakukan hal serupa selama puluhan tahun, dan ada banyak sekali bahaya di sepanjang jalan. Semua orang menunggu, dan mereka tidak terkecuali. Mereka menunggu perubahan pada Yun Qi setelah beberapa tahun, menunggu perintah dari lima master cloud abis dari alam bawah. Dalam proses ini, para calon mulia yang hampir dilupakan kaum selestial itu tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Selama bertahun-tahun, mereka seperti belalang yang berkeliaran di istana dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya di alam surga yang mengisi. Kemana pun mereka pergi, mereka menjara harta banyak celestial dan bahkan harta yang pernah mereka persembahkan di masa lalu. Perampokan semacam ini tidak dilakukan dengan sembarangan dan tanpa alasan. Mereka juga takut mengaktifkan semacam pembatasan atau bertindak berlebihan dan menarik perhatian para celestial yang awalnya mengabaikan mereka. Jika itu yang terjadi, mereka benar-benar akan tamat. Dalam lingkungan dan situasi seperti ini, tindakan Wulian tentu saja membuat semua orang curiga. Tanpa disadari, semua orang meningkatkan energi spiritual mereka hingga batasnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Yang ada hanyalah keheningan. Yun Yuan mengerutkan kening. Melihat Wulian masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Jenderal Ilahi Wulian. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Dia bertanya apakah Wulian terlalu sensitif. Begitu suara Yun Yuan jatuh, para kandidat mulia lainnya juga menatap Wulian dengan bingung. Hanya ada satu pengecualian. Peri Yun Hua. Peri Yun Hua menundukkan kepalanya dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Tanpa sadar, dia menekan tangannya ke pedang awan. Aku tidak tahu. Wulian menarik nafas dalam-dalam, baru kemudian dia menekan jantungnya yang berdebar-debar tiba-tiba, dan berkata dengan kosong. Tepat saat dia selesai berbicara, tatapan semua orang tiba-tiba terfokus pada satu titik. Di tubuh Peri Yun Hua. Dalam keheningan ini, yang bagaikan saat-saat terakhir sebelum fajar, suara, dek-dek-dek, terdengar jelas. Sumber detak jantung ini tidak lain adalah Peri Yun Hua. Yun Hua. Tepat saat Wulian bertanya, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, matanya tiba-tiba berubah seputih salju, dan hawa dingin yang membekukan tiba-tiba menyelimuti tubuh semua orang. Wuss. Pedang panjang terhunus, dan cahaya bersinar di sembilan belas provinsi. Pedang yang tiba-tiba tampak memiliki kehidupannya sendiri melompat keluar dari punggung Peri Yun Hua. Itu adalah salah satu dari tiga harta karun dewa, Pedang Awan. Ini. Semua orang terkejut. Pada saat ini, pedangki dari Pedang Dewa Awan membubung ke langit seperti pilar yang menopang langit, melesat ke sembilan langit. Dalam sekejap, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Peri Yun Hua, terfokus pada pedang suci di awan yang tampak seperti naga banjir yang muncul dari laut. Setelah bertahun-tahun dalam bahaya, mereka tahu bahwa dengan kendali pedang awan milik Peri Yun Hua, dia masih jauh dari mampu melakukan hal ini. Sebuah nama muncul dalam pikiran setiap orang, melekat erat. Zhang Fan. Itu pasti Zhang Fan. Dia akan mengambil kembali Cloud Sword. Sebelum pikiran ini sempat terlintas di benak mereka, boom. Terdengar suara ledakan udara, pedang awan berubah menjadi naga awan seputih salju, berubah menjadi jejak berkelok-kelok di kehampaan, dan menghilang di kejauhan. Ke arah Cloud Pond. Pada saat yang sama, cahaya merah menyapu pedang suci di awan dan melesat menuju tempat Peri Yun Hua dan yang lainnya berada. Terima kasih. 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 Terima kasih.